Episode 1341 Aku Pembalasan Ilahi. Gemuruh menggelegar bergema, dan ribuan kultifator yang diusir mengeluarkan tangisan sedih. Mereka memandang ke langit dengan ekspresi terkejut dan terdiam untuk waktu yang sangat lama. Awan pembalasan ilahi berangsur-angsur menghilang. Zhang Jingyun sepertinya belum merasa cukup. Maaf, maaf, saya sudah lama tidak menjadi pembalasan ilahi dan bertindak terlalu jauh. Sayang sekali dia berkultifasi sampai ke puncak tahap formasi jiwa, tapi dia terlalu sampah karena tidak melahirkan. Untuk guntur spiritual apapun. Zhang Jingyun menggelengkan kepalanya dan masih menikmati perasaan itu. Tidak ada salahnya. Ada banyak peluang di 7 juta dunia, dan lahirnya guntur spiritual tidaklah mudah. Nanti akan ada peluang. Mari kita hadapi dulu para pendatang baru ini. Kultifator bernama Zhou dengan acu-ta'acu melambaikan tangan kanannya sehingga awan pembalasan ilahi menghalangi pandangan mereka. Lalu dia dengan dingin menatap Wang Lin dan teman-temannya. Bukan hanya dia. Selain kultifator ilusori Yin yang duduk di samping dengan mata tertutup, empat orang lainnya, termasuk Zhang Jingyun, mengepung kelompok Wang Lin. Kalian semua. Ekspresi beberapa pendatang baru berubah, dan beberapa dari mereka langsung meraung marah. Kami tidak punya dendam dengan kalian semua. Apa artinya ini? Kita semua berasal dari klan yang sama, apa yang akan kamu lakukan? Lakukan. Kultifator bernama Zhou mencibir dan bergerak maju. Tangannya bergerak, membentuk dua cambuk petir. Dia tidak menyerang Wang Lin, tapi dua lainnya. Tiga lainnya juga menyerang pada saat bersamaan. Mereka semua adalah kultifator ascen dan tingkat menengah yang telah bekerja sama berkali-kali. Mereka segera memulai pembantaian. Jeritan menyedihkan bergema. Kultifator bernama Zhou sangat kejam. Dia telah memilih dua orang yang baru saja mencapai tahap transformasi jiwa. Kedua orang ini tidak mampu melawan sama sekali dan langsung mati. Daging dan darah berceceran di mana-mana, dan bau busuk menyebar. Orang yang menyerang Wang Lin adalah Zhang Jingyun yang sebelumnya tampak lembut. Dia sepertinya belum pulih dari hukuman ilahi, dan ada rasa jijik di matanya. Dia dengan angkuh membentuk segel dan menciptakan guntur yang mirip dengan pembalasan ilahi. Semut alam bawah, serahkan guntur spiritualmu dan mati untukku. Ada rasa senang dalam ekspresi bengkoknya saat dia menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, dan dia mengulurkan tangan kanannya. Ekspresi aneh Zhang Jingyun segera pingsan dan wajahnya menjadi pucat. Ketidakpercayaan memenuhi matanya dan tubuhnya membeku di udara seolah ada tangan besar yang menahannya. Kamu! Kamu! Suaranya bergetar saat dia menatap Wang Lin dengan ketakutan. Sebelum dia dapat berbicara, dampak yang membuatnya kehilangan inderanya mengalir ke dalam tubuhnya. Tubuhnya bergetar dan dia mengeluarkan jeritan menyedihkan yang masuk ke telinga para kultifator di sekitarnya. Berpura-pura menjadi dao surgawi dan memberikan balasan ilahi kepada orang lain. Tapi saat ini, saya adalah dao surgawi Anda, saya adalah balasan ilahi Anda. Suara Wang Lin dingin dan mengandung perasaan yang tidak dapat dijelaskan saat dia meremasnya tanpa ampun. Dengan keras, daging Zhang Jingyun runtuh menjadi tumpukan daging dan darah. Sama seperti orang tua itu, tubuhnya roboh dan jiwanya hancur. Perubahan mendadak ini mengguncang pikiran para kultifator di sekitarnya. Hal ini terutama berlaku untuk tiga orang yang menemani Zhang Jingyun. Mereka baru saja membunuh semua pendatang baru dan mengambil barang-barang itu dari sasaran mereka. Jeritan menyedihkan Zhang Jingyun dan kata-kata acuh tak acuh Wang Lin menyebabkan mata mereka dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Zhang Jingyun berpikir bahwa dia telah mengundang seekor domba, tetapi harga kematian memberitahunya bahwa Wang Lin bukanlah seekor domba, tetapi seekor serigala ganas dari alam dalam. Kultifator ilusori Yin itu tiba-tiba membuka matanya. Dia dipenuhi rasa tidak percaya, dan tubuhnya gemetar. Ketika Wang Lin membunuh, dia dengan jelas merasakan kekuatan Wang Lin yang mencekik. Dia bahkan tidak bisa membangkitkan keinginan apapun untuk melawan aura kuat ini. Kulit kepalanya mati rasa dan gelombang besar muncul di benaknya. Dia tidak ragu-ragu untuk mencoba melarikan diri. Namun, langkah kakinya bergetar ketika tatapan acuh tak acuh Wang Lin melewatinya. Pikirannya bergetar seolah guntur meledak di otaknya, dan dia batuk darah. Siapa yang memberimu izin untuk melarikan diri? Wang Lin menarik pandangannya, tapi kalimat ini menyebabkan jiwa asal kultifator ilusori Yin bergetar, dan dia batuk darah sekali lagi. Dia tidak lagi berani melarikan diri. Pada saat yang sama, ketiga kultifator Aschendan, bersama dengan kultifator bernama Zhou, gemetar dan mundur seperti orang gila. Mereka akan meninggalkan tempat yang membuat mereka takut ini. Namun, yang menunggu mereka adalah mata merah Wang Lin. Sambaran petir merah keluar dari matanya. Ji Alam. Sebagian besar Alam Ji berada di tubuh asli Wang Lin, dan hanya sejumlah kecil yang memiliki kesadaran ilahi. Namun, dia masih menggunakannya karena Alam Ji adalah pembalasan ilahi. Karena aku adalah retribusi ilahi, secara alami aku akan menggunakan retribusi ilahi untuk menghancurkan kalian semua. Petir merah melesat langsung ke arah seorang kultifator. Matanya dipenuhi cahaya merah dan dia menjerit sedih. Dalam sekejap, ia menembus tubuhnya dan menghancurkan segalanya. Tubuhnya roboh seperti orang tua yang mati karena pembalasan ilahi. Menganggap dirimu sebagai dao surgawi, sungguh tidak masuk akal. Jika kamu adalah dao surgawi, maka akulah pembalasan ilahi yang akan memusnahkan surga. Saat Wang Lin berbicara, petir merah menembus kultifator pertama dan menyerang kultifator kedua. Mata kultifator ini dipenuhi teror saat dia mencapai tanda di antara alisnya dan mengambil semua hartanya. Ada kegilaan di matanya saat dia memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Namun, bahkan Master Zhou Tian pun tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri di hadapan Wang Lin, apalagi kultifator ascendan kecil ini. Saat dia mengambil harta karunnya, semuanya hancur di hadapan petir alam Ji. Bahkan tubuhnya yang akan meledak seperti nyala api yang padam oleh air saat petir merah menyambarnya. Tubuhnya bergetar, darah mengalir keluar dari lubangnya, tubuhnya hancur, dan jiwa aslinya hancur. Semua ini terjadi dalam sekejap. Membunuh orang-orang ini tidak membutuhkan usaha apapun dari Wang Lin. Hanya para kultifator ascendan yang berani membandingkan diri mereka dengan Dao Surgawi. Ini akan menjadi akar dari akhir klan guntur sebar. Wang Lin berbalik untuk melihat kultifator ilusori yin setelah dia berbicara. Dia bahkan tidak melihat pada kultifator ascendan terakhir bernama Zhou saat dia dihancurkan oleh alam Ji. Selanjutnya giliranmu. Saat Wang Lin berbicara, alam Ji yang telah membunuh tiga kultifator tiba-tiba berbalik dan langsung memasuki tubuh kultifator ilusori yin. Matanya menjadi redup dan jiwa asalnya mati. Namun, tubuhnya tidak hancur dan jatuh ke tanah. Namun, tanda klan diambil oleh Wang Lin ketika tubuhnya jatuh ke tanah. Ribuan kultifator yang berduka segera melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Tubuh yang mengeluarkan energi spiritual surgawi, tubuh surgawi. Makhluk surgawi yang baru saja berdiri di dalam awan pembalasan ilahi jatuh dari langit. Seolah-olah tabir terangkat dan energi spiritual surgawi yang mengelilingi tubuh menghilang. Mayat ini sama seperti mereka, ini bukan makhluk surgawi. Itu adalah seorang kultifator. Ada bekas darah di antara alis mayat yang jatuh ke bumi. Masih ada ketakutan yang sangat besar di mata mayat itu. Wang Lin berjalan keluar dari awan pembalasan ilahi dan dengan dingin memandang orang-orang di bawahnya sambil berkata, itu adalah surgamu. Lalu dia mengambil satu langkah dan menghilang dari dunia. Namun, sosoknya selamanya terpatri di hati para kultifator itu. Bahkan setelah Wang Lin pergi dalam waktu yang lama, para kultifator ini masih belum pulih dari keterkejutannya. Saat ini, mereka tidak hanya melihat leluhur mereka dihancurkan oleh pembalasan ilahi, tetapi juga menyaksikan mayat yang jatuh dari surga. Mereka juga melihat orang yang cukup kuat untuk membunuh makhluk surgawi dan mendengar kata-katanya penuh dengan ejekan. Namun terlebih lagi, kata-kata itu penuh dengan sikap mencela diri sendiri. Para kultifator ini tiba di sebelah mayat dan menatapnya. Apakah ini surgawi? Mengapa saya merasa orang ini sama dengan kita, seorang kultifator? Hanya lebih kuat dari kita. Setelah sekian lama, ribuan kultifator terbangun dari keterkejutan mereka ketika sebuah suara lembut bergema di seluruh dunia dan memasuki telinga mereka. Bolehkah aku mengambil tubuh ini? Saat suara itu bergema, seorang pria muda muncul. Dia tidak memiliki rambut dan wajahnya dipenuhi dengan kebaikan. Dia melangkah keluar dari kehampaan dan tiba di samping tubuh itu. Seorang lelaki tua di tahap akhir Naschen Sol terkejut, dan dia dengan ragu-ragu berkata, Dia berbeda dari orang-orang yang menyebut diri mereka pembalasan ilahi. Mungkin dia bukan budak petir. Pemuda itu merenung dan menghilang dari dunia. Dia berada di luar tahap formasi jiwa, di luar Aschendan, dia berada di tahap pembersih nirwana. Hal semacam ini seharusnya tidak mungkin terjadi di 7 juta dunia. Ini seharusnya tidak pernah terjadi. Jika klan Guntur Sebar mengetahui hal ini, hal itu akan memicu gelombang besar di dalam klan Guntur Sebar. Bahkan leluhur akan meninggalkan pintu tertutupnya untuk berkultifasi untuk memeriksa situasinya. Pada saat yang sama, di planet tempat Wang Lin berada, Suliguo dengan senang hati mengumpulkan sumber daya dengan ribuan orang. Singgasananya sekarang lebarnya hampir 10 ribu kaki, dan dipenuhi oleh para kultifator wanita cantik. Ada seorang wanita yang sangat menakjubkan. Dia dengan dingin duduk di sana dan menatap Suliguo dengan kebencian di matanya. Kamu hanyalah roh harta karun, namun berani menangkapku. Anda telah menyebabkan bencana menimpa Anda. Bukan hanya kamu, bahkan tuanmu pun akan terbunuh. Tidak peduli siapa tuanmu, tidak peduli apa identitas tuanmu di klan, kalian berdua akan mati. N. Episode 1342 Jalan Seorang Kultifator Guntur Yang Kuat Ada 7 juta dunia di sini, membuat tempat ini tampak tak terbatas. Tapi anggota klan Guntur Sebar tidak perlu mencari secara membabi buta. Setiap kali seseorang hendak menjalani pembalasan ilahi, jimat yang dipegang oleh anggota klan Guntur pencar akan mendeteksinya. Kemudian kultifator klan Guntur Sebar terdekat akan diteleportasi dan diubah menjadi surga. Saat Wang Lin menjelajahi 7 juta dunia dan melihat planet-planet, perasaan rumit muncul di hatinya. Ekspresinya suram saat dia melihat dunia yang tidak bisa dibedakan dari dunia nyata. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Kemudian dia membalik tangan kanannya dan lebih dari 10 tanda klan Guntur Sebar muncul di genggamannya. Setelah menghancurkan semuanya, sejumlah besar item yang dapat digunakan untuk menukar kristal Guntur meletus. Setelah menyimpan semuanya, Wang Lin melihat Guntur yang tersisa dari bekasnya. Ada semua jejak Guntur spiritual yang tidak lengkap. Mereka semua telah dikumpulkan oleh Zhang Jingyun dan yang lainnya selama bertahun-tahun dengan membunuh pendatang baru di 7 juta dunia. Jumlahnya hampir seribu, dan setelah digabungkan, mereka akan membentuk kumpulan Guntur spiritual yang lengkap. Saat Wang Lin melambaikan tangannya, hampir seribu helai Guntur spiritual mulai menyatu, dan akhirnya hanya ada satu yang tersisa. Dari jauh, tidak lagi tampak Guntur, melainkan gumpalan asap. Ada banyak sekali wajah di dalamnya, dan itu berubah dengan cepat. Meskipun sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan Guntur, ada kekuatan Guntur yang aneh di dalamnya. Itu benar-benar berbeda dari Guntur yang dikembangkan Wang Lin, tetapi saat itu muncul, Guntur di mata kanan Wang Lin melintas dengan cepat. Bola asap itu bergetar dan menyerbu ke arah mata kanan Wang Lin. Itu segera memasuki mata kanannya dan masuk ke jiwa asalnya. Itu menyatu dengan Guntur di dalam jiwa asal Wang Lin. Guntur bergemuruh gila-gilaan di dalam tubuh Wang Lin, dan rambutnya bergerak tanpa angin. Tubuhnya mengeluarkan Guntur tak berujung dan dia seterang matahari, tapi Guntur tersebar ke segala arah. Saat kedua Guntur itu menyatu, gemuruh-gemuruh bergema di dalam jiwa aslinya. Fragmen ingatan yang sepertinya berasal dari zaman kuno meletus dari Guntur di dalam jiwa aslinya. Ingatan dalam jumlah besar ini seperti badai yang menyapu jiwa asal Wang Lin. Hal ini menyebabkan tubuhnya bergemuruh, dan dunia dihadapannya seakan terbelah oleh Guntur. Gambaran dunia yang jelas muncul dengan jelas di hadapan Wang Lin. Ini adalah warisan dari esensi Guntur yang telah ada sejak lahirnya Guntur. Memori itu terkandung di dalam esensi Guntur dan jarang dibuka. Hari ini, ketika Wang Lin menyerap spiritual Thunderbolt secara lengkap, sebuah celah terbuka dan beberapa kenangan bocor. Ada kilatan Guntur tak berujung yang muncul dari kehampaan di gambar. Guntur ini mengandung aura esensi yang kuat, dan di sekitarnya ada sembilan jenis Guntur yang berbeda. Bersama-sama, mereka membentuk pola yang aneh. Esensi Guntur berada di tengah dan sembilan Guntur lainnya menyertainya. Ketika mereka berputar, mereka tampak membentuk dunianya sendiri dan memberikan rasa kesempurnaan. Inilah esensi Guntur yang sebenarnya. Sebuah suara kuno menerobos waktu dan bergema di telinga Wang Lin. Suara ini terasa sangat kuno, seolah-olah itu adalah suara surga itu sendiri. Sembilan Guntur adalah batasnya. Mereka terbentuk dengan lahirnya esensi Guntur. Di atas sembilan adalah sepuluh, dan sepuluh adalah kesempurnaan. Esensi Guntur, capai penyelesaian. Saat dia mendengar suara itu, jiwa asal Wang Lin bergemuruh, lalu segala sesuatu di hadapannya runtuh dan dia pulih. Dia masih berada di tujuh juta dunia, dan semuanya masih gelap dengan semburan cahaya. Namun, dia sekarang dipenuhi keringat dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Awalnya hanya ada satu tanda petir di mata kanannya, tapi sekarang ada tanda-tanda petir kedua. Hanya saja ukurannya sedikit lebih kecil. Kilatan Guntur yang lebih kecil mengorbit petir asli di dalam mata kanan Wang Lin. Setiap kali diputar sekali, itu akan menyebabkan asal Guntur Wang Lin sedikit bertambah. Pemahaman yang lebih dalam tentang Guntur memenuhi pikiran Wang Lin. Setelah sekian lama, keterkejutan yang dirasakan Wang Lin meredah dan matanya berbinar. Segalanya menjadi lebih jelas. Klan Guntur penyebar mengatakan bahwa Guntur dibagi menjadi enam jenis, tetapi bahkan mereka tidak tahu bahwa itu bukan enam, tetapi sembilan. Sembilan Guntur ini semuanya disertai esensi Guntur. Bisa dibilang, Guntur lengkap memiliki sepuluh jenis berbeda. Asal usul Guntur saya telah muncul dan berada pada tingkat keberadaan yang sama dengan petir abadi di klan Guntur Pencar, dan itu juga merupakan esensi Guntur. Saya dapat memperkuat esensi Guntur saya dengan menyerapnya, dan jika saya dapat menemukan Guntur lain yang menyertainya, asal mula Guntur saya akan lengkap. Saya bahkan dapat menembus kultivasi langkah kedua dan menjadi kultivator langkah ketiga dengan esensi petir ini. Saat ini saya telah menyerap Guntur spiritual. Masih ada delapan lagi. Wang Lin tidak pernah sejelas sekarang tentang masa depan kultivasinya. Sepotong ingatan dari esensi Gunturnya telah membuka pintu untuknya. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena klan Guntur sebar, Wang Lin tidak akan pernah datang ke 7 juta dunia dan kemungkinan besar tidak akan menemukan kebenaran tentang Guntur. Klan Guntur sebar secara tidak langsung memberi Wang Lin kekayaan besar. Guntur di mata Wang Lin menyala, dan dengan pikiran, Guntur di mata kanannya terbang keluar dan mulai melayang di hadapannya. Esensi Guntur dipenuhi dengan kehidupan, dan ada petir kecil di sekitarnya. Ini sangat familiar dengan apa yang dilihatnya, satu-satunya perbedaan adalah bahwa ia tidak memiliki delapan Guntur yang menyertainya. Sayangnya satu-satunya Guntur yang menyertainya terlalu lemah. Meskipun ada di sana, hanya ada sedikit jejaknya. Mata kanannya bersinar dan esensi petir yang tidak lengkap segera kembali ke mata kanannya. Dia bergumam, Saya tidak ingin membunuh orang yang mengalami pembalasan ilahi, tapi saya bisa membunuh anggota klan Guntur pencar dan mendapatkannya dari mereka. Saat dia mencibir, Wang Lin menghilang. Perasaan ilahinya menyebar ketika riak dan mimpi buruk dimulai di 7 juta dunia. Ada beberapa anggota klan Guntur sebar yang bergerak melintasi ruang angkasa. Yang dengan kultivasi terendah berada di tahap Ascendan dan yang tertinggi di korporial yang. Mereka memperhatikan token mereka dan akan segera pergi jika mereka mendeteksi sesuatu. Guntur spiritual ini sangat sulit dikumpulkan. Kami telah membunuh empat kultivator alam rendah, tetapi tidak satupun dari mereka melahirkan guntur spiritual. Jangan terburu-buru, ini bergantung pada keberuntungan. Jika tidak ada guntur spiritual yang muncul, maka kita bisa mencuri dari orang lain. Kultivator korporial yang dipenuhi dengan kesombongan saat dia berbicara. Para kultivator di sekitarnya segera mulai menyanjungnya. Tepat pada saat ini, seorang kultivator Ascendan menjadi bingung dan menunjuk ke depan, berkata, semuanya, apakah kalian semua melihat ini? Saya belum pernah melihatnya di 7 juta dunia sebelumnya. Sebelum dia selesai berbicara, suara gemuruh datang dari tempat dia menunjuk. Itu semakin dekat dan menarik perhatian semua orang. Mata kultivator korporial yang melebar dan dipenuhi teror. Badai petir selebar lebih dari 100 ribu kaki berkecamuk di hadapan mereka. Bahkan sebelum mendekat, mereka sudah bisa melihat sambaran petir tak berujung yang seperti ular perak kecil bergerak di sepanjang tepinya. Suara gunturnya menggemparkan bumi. Apa ini? Melarikan diri. Para kultivator ini segera menjadi pucat. Mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa dan akan mundur. Beberapa orang pintar akan berteleportasi. Kultivator korporial yang adalah salah satunya. Namun, mereka terlalu lambat. Dalam sekejap, badai petir tiba-tiba melaju kencang dan mengelilingi mereka. Bahkan kultivator korporial yang terpaksa keluar dari teleportasi dan tersedot ke dalam badai petir. Jeritan itu tampak tidak berarti dibandingkan dengan suara guntur. Semua kultivator mati. Badai menyapu bintang-bintang dan sebuah wajah besar secara samar-samar menampakkan dirinya di dalam badai. Itu adalah Wang Lin. Wajahnya tersembunyi di dalam badai saat badai itu bergerak maju. Tak satu pun dari anggota klan guntur sebar yang bisa lolos dari kematian sebelum badai petir ini. Seorang lelaki Tuan Irvana Skrier dari klan guntur menyebar sedang bergerak melintasi ruang angkasa. Namun, saat ini, tubuhnya bergetar dan dia tiba-tiba berbalik. Pupil matanya menyusut dan rasa tidak percaya memenuhi matanya. Sebelum dia bisa melarikan diri, badai petir menyapu dan menelannya sambil terus bergerak maju. Saat Wang Lin memulai pembantaian, baik kultivator Yin dan Yang maupun Nirvana Skrier tidak mampu menahan badai petir sama sekali dan semuanya dilahap. Hanya dalam beberapa hari, hampir seribu kultivator telah dibunuh oleh Wang Lin, dan segala sesuatu yang ada dalam tanda mereka adalah milik Wang Lin. Dia juga mendapatkan empat petir spiritual lengkap dari mereka. Halilintar spiritual ini semuanya diserap oleh mata kanannya dan terus berkembang. Pada hari keempat setelah badai petir Wang Lin melanda tiga kultivator penghancur Nirvana, tandanya yang mengindikasikan bahwa ada seseorang yang mengalami pembalasan ilahi mulai bergetar saat dia hendak bergerak. Namun, gemetarnya berhenti dalam sekejap karena orang lain telah pergi sebelum Wang Lin. Badai petir menyusut seperti orang gila dan membentuk pusaran yang kuat, dan Wang Lin berjalan keluar dari pusaran tersebut. Matanya berbinar saat dia berjalan maju dengan token di tangannya dan menghilang. N. Episode 1343 Umpan Salju turun seperti bulu angsa dan menutupi bumi, lapis demi lapis. Seluruh dunia berwarna putih. Bahkan ada lapisan salju tebal yang menutupi tumbuh-tumbuhan, dan lapisan es memantulkan sinar matahari. Salju yang menekan dahan pohon menimbulkan perasaan kaget, seolah dahan itu bisa patah kapan saja. Saat ini pagi hari, dan asap perlahan-lahan muncul dari desa Fana. Asap melayang ke udara dalam upaya untuk mewarnai salju menjadi abu-abu tetapi hancur oleh turunnya salju dan angin dingin. Suara teriakan anjing terdengar dari kota atau desa. Hari baru telah tiba. Matahari terbit di kejauhan terasa kurang hangat di musim dingin ini. Ia dengan malas melepaskan sinar matahari, tapi tidak ada panas. Ada sebuah dataran di sebelah timur dunia ini. Dataran ini tertutup rumput di musim panas, jadi manusia suka menggembalakan hewannya di sini. Berbaring di rumputan dan memandangi langit biru sungguh menyenangkan. Namun, tidak ada rumput yang terlihat, hanya warna putih. Karena pantulan sinar matahari dari salju putih, jika kamu melihatnya terlalu lama, matamu akan sakit karena salju putih yang tak ada habisnya. Di musim dingin, tidak ada manusia yang datang ke sini, jadi tidak ada jejak kaki. Namun, hari ini ada seseorang yang duduk sendirian di salju. Orang ini adalah pria parubaya tampan yang terlihat sangat tegak. Dia dengan tenang menatap langit dengan sedikit kerumitan di matanya. Kultivasi saya. Saya tidak bisa menahannya lagi. Pria itu menghela nafas dan melihat ke sekeliling salju putih di sekelilingnya sambil bernostalgia sementara dia diam-diam menunggu pembalasan ilahi tiba. Tidak lama kemudian, dunia bergemuruh dan kepingan salju tiba-tiba runtuh. Angin liar muncul di langit dan menyapu seluruh salju. Angin ini juga menerbangkan salju tebal yang berkumpul di dataran sekitar pria parubaya tersebut. Salju terpecah seperti gelombang laut, memperlihatkan bumi kosong di bawah. Tanah kosong bahkan lebih menarik perhatian dibandingkan salju di sekitarnya. Pada saat yang sama, awan pembalasan ilahi muncul dan berkumpul dengan cepat. Sepertinya ada seseorang yang berdiri di dalam. Orang ini mengeluarkan energi spiritual surgawi yang padat dan melepaskan aura agung. Kultifator alam rendah, tahan pembalasan ilahi dan jadilah surgawi. Suara perkasa itu meraung seperti guntur dari awan. Namun, ketika itu sampai ke telinga pria parubaya di bawah, itu tidak menyebabkan ekspresinya berubah sama sekali. Pria parubaya itu menepuk-nepuk pakaiannya dan berdiri, memandangi awan. Dia memandang awan dengan tatapan yang rumit dan sangat mengejek. Menjadi makhluk surgawi. Ejekan dalam suaranya menjadi semakin kuat. Saat dia mengejek, guntur di langit bergemuruh. Makhluk langit di awan mengangkat tangannya dan awan bergemuruh. Sambaran guntur yang bisa membelah dunia menimpa pria itu. Pria parubaya ini tetap tidak bergerak, dan saat jatuh, dia mengangkat tangan kanannya. Guntur menimpanya, dan setelah gemuruh yang menggelegar, guntur itu menghilang. Wajah pria parubaya itu pucat, tapi kepalanya masih tinggi. Dia melihat makhluk surgawi di awan mengangkat tangan kanannya sekali lagi, dan suara gemuruh bergemah. Pembalasan ilahi kedua sedang terjadi, dan itu muncul beberapa saat kemudian. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi. Langit awalnya ditutupi oleh awan pembalasan ilahi yang tak ada habisnya, tetapi pada saat ini, sebuah kekuatan tiba-tiba muncul. Itu membentuk sepasang tangan raksasa yang menembus awan dan mencabik-cabiknya. Gemuruh yang dihasilkan bahkan lebih keras, dan awan pembalasan ilahi terkoyak, memperlihatkan celah. Seorang pria muda berbaju putih keluar dari celah. Saat pemuda ini muncul, ekspresi dewa berubah drastis dan dia meraung. Siapa kamu? Orang tua ini yang pertama datang ke sini. Aku adalah pembalasan ilahimu. Saya di sini untuk menghancurkan dao surgawi dan mengumpulkan guntur spiritual. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke awan pembalasan ilahi di langit. Gemuruh menggelegar bergema dan lelaki tua di awan itu bergetar. Guntur di dalam tubuhnya bergemuruh di luar kendalinya dan ekspresinya berubah. Namun, dia tidak melarikan diri tetapi tiba-tiba keluar dari awan dengan ekspresi ganas. Tangannya membentuk segel dan dia meludahkan manik guntur yang melesat ke arah Wang Lin. Sombong sampai ekstrim. Orang tua itu sangat cepat dan cepat mendekat. Dia mengeluarkan aura seorang kultifator nirvana skrier tahap akhir. Sepertinya dia akan memasuki tahap pembersih nirwana. Manik guntur berisi guntur yang tak ada habisnya. Itu adalah harta karun yang terdiri dari lima petir spiritual. Manik itu menyerang Wang Lin dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Aku akan mengambil manik ini. Wang Lin dengan tenang berjalan ke depan. Dengan satu langkah, dia menghilang seketika dan tiba-tiba muncul di belakang lelaki tua itu. Tanpa berbalik, dia dengan santai menunjuk ke belakang, titiknya mendarat di belakang kepala lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu segera berubah pucat dan ketakutan yang mengerikan memenuhi matanya. Dia batuk darah dan tubuhnya gemetar ketika garis darah merah muncul di kepalanya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya roboh, jiwa aslinya hancur, dan tandanya diambil. Tangan kiri Wang Lin memegang manik berisi lima petir spiritual. Membunuh lelaki tua ini tidak membutuhkan usaha apapun. Tangan kirinya menghancurkan manik itu dan lima petir spiritual dengan cepat diserap oleh mata kanannya. Mereka kemudian mulai berputar di dalam pupil kanannya. Ini membuat Wang Lin terlihat seperti iblis. Semua ini terjadi terlalu cepat. Hanya butuh sekejap. Pria paruh baya itu masih sok dan belum pulih. Mata kanan Wang Lin telah menyerap kelima petir spiritual. Dia melayang di udara sambil perlahan berkata, Kamu, sebarkan semua kultifasimu dan lanjutkan pembalasan ilahimu. Pria paruh baya itu menarik nafas dalam-dalam sambil menekan kegelisahan di hatinya dan menatap tajam ke arah Wang Lin. Dia menyebarkan kultifasi penuhnya dan puncak kultifasi formasi jiwa memenuhi dunia. Setelah sepuluh nafas waktu, lebih banyak guntur datang dari awan pembalasan ilahi di langit. Celah lain terbuka di langit dan seseorang keluar. Haha, aku akhirnya bertemu seseorang yang mengalami pembalasan ilahi. Pria yang keluar dari celah itu langsung tertawa liar. Namun, sebelum tawanya selesai, Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Orang yang baru saja tiba bahkan tidak melihat semuanya dengan jelas sebelum tubuhnya meledak. Pria paruh baya yang sedang mengalami pembalasan ilahi merasakan kulit kepalanya tergelitik. Tidak peduli betapa tercengangnya dia saat ini, dia menyadari bahwa dia telah menjadi umpan bagi pemuda berkulit putih ini. Dia bisa langsung membunuh makhluk surgawi. Waktu berlalu, segera, orang lain keluar dari celah itu. Orang ini sangat berhati-hati dan dengan cepat memberikan perlindungan dalam jumlah besar di sekelilingnya setelah dia muncul. Namun, dengan lambayan tangan Wang Lin, semua perlindungan itu runtuh bersama tubuhnya. Kultifator itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan terbunuh. Hanya dalam 15 menit, lebih dari selusin anggota klan Guntur Sebar telah muncul dengan pria paruh baya sebagai umpan. Namun, tanpa kecuali, mereka semua terbunuh saat muncul. Pria paruh baya yang mengalami pembalasan ilahi sudah mati rasa, dan teror di hatinya menjadi semakin kuat. Dia tersenyum masam dan memutuskan untuk berhenti melihat dan menutup matanya. Cara ini jauh lebih cepat daripada memburu mereka. Setelah setengah jam, hampir 100 orang dibunuh oleh Wang Lin. Seorang kultifator penghancur nirwana akhirnya datang. Mata Wang Lin berbinar dan dia tersenyum ketika dia melihat lelaki tua itu berjalan keluar dari celah awan retribusi surgawi yang tertutup Guntur. Orang tua ini mengenakan pakaian hitam dan memancarkan rasa keagungan yang kuat. Begitu dia muncul, ekspresinya berubah dan dia menunduk. Dia segera melihat Wang Lin dan mencium aroma darah yang memenuhi dunia. Ekspresi lelaki tua itu menjadi serius dan dia mengungkapkan niat membunuh. Dia tiba-tiba tidak mundur tetapi menyerang Wang Lin. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke kekosongan. Untuk menggunakan metode ini untuk membunuh klanmu sendiri, kamu layak mati. Lelaki tua itu meraung ketika dia berubah menjadi sambaran petir dan menyerang Wang Lin. Di saat yang sama, sebuah bayangan muncul, dan bayangan itu juga adalah lelaki tua itu. Saat ini, tubuhnya terbelah menjadi dua. Yang satu menyerang Wang Lin dan yang lainnya mundur seperti orang gila. Ia menggunakan teleportasi dan hendak melarikan diri. Ekspresi Wang Lin tenang. Kultifator penghancur nirvana klan guntur menyebar ini adalah orang yang tegas. Dia berpikir untuk menghancurkan avatar sebagai biaya untuk melarikan diri dalam waktu sesingkat itu. Bagaimanapun, Wang Lin tidak berada dalam tubuh aslinya. Jika bukan karena alam jinnya, akan sulit untuk mencegah orang tua ini melarikan diri hanya dengan kultifasi nirvana saterernya. Matanya memerah dan alam jinnya terbang keluar. Itu berubah menjadi petir merah dan langsung menembus avatar lelaki tua itu yang menghalanginya. Avatar itu bergetar dan matanya meredup sebelum roboh. Petir merah keluar dari avatar dan menyerbu ke tubuh lelaki tua itu tepat sebelum dia bisa berteleportasi. Orang tua itu batuk darah dan ketakutan yang mengerikan memenuhi matanya. Namun sesaat kemudian, jiwa asalnya hancur dan dia mati. Tubuhnya jatuh dari udara dan tandanya terambil. Berapa lama lagi kamu akan bersembunyi? Ekspresi Wang Lin tenang. Setelah membunuh kultifator nirvana saterer, dia melihat kekejauhan. Petir merah alam ji menunjuk ke arah itu dan berderak, siap ditembakkan kapan saja. Riak muncul di langit. Pemuda botak yang telah mengambil tubuh itu dan disebut, guru bersemangat tersebar oleh orang-orang di tujuh juta dunia muncul. Wang Lin dengan tenang menatap pemuda pemberani itu dan perlahan berkata, Kamu telah mengikutiku sampai hari ini. Saya hanya akan memberi Anda satu kalimat untuk dijelaskan. Jika penjelasanmu tidak memuaskanku, kamu akan mati. End. Episode 1344 Roh Daois yang tersebar. Pemuda botak itu tersenyum. Tapi tersembunyi jauh di dalam matanya adalah tatapan serius. Ada sedikit ketakutan di tatapannya ketika dia melihat Wang Lin. Dia mengikuti Wang Lin dan secara pribadi menyaksikan semua yang dilakukan Wang Lin. Dia juga menyaksikan Wang Lin menggunakan kultifator itu sebagai umpan dan membunuh hampir seratus orang hanya dalam waktu setengah jam. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa kultifator Nirvana Saterer yang kuat itu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Berapa tingkat kultifasinya? Kejutan dari semua ini memicu gelombang besar di kalangan pemuda botak, namun dibandingkan dengan semua ini, fakta yang ditunjukkan Wang Lin kepadanya bahkan lebih mengejutkan. Dari perkataan Wang Lin, Wang Lin sudah lama mengetahui bahwa dia telah mengikutinya. Ini di luar dugaannya. Meskipun tingkat kultifasinya belum mencapai puncak, teknik persembunyiannya, yang diwarisinya bertahun-tahun yang lalu, berada di puncak. Tak satu pun dari makhluk surgawi sebelumnya yang dapat mendeteksinya saat ia bergerak melalui 7 juta dunia, bahkan dunia dengan tingkat kultifasi yang lebih tinggi pun tidak. Bahkan ketika kultifator Heaven's Blade keempat datang, pemuda botak itu dapat dengan nyaman mengikuti orang itu tanpa terdeteksi sama sekali. Saat ini, mulutnya kering. Kilatan petir merah di hadapannya memberinya krisis terkuat dalam hidupnya. Setiap kali kilat menyambar, dia merasakan kulitnya merinding. Dia tahu dia tidak bisa menghindari petir. Selama petir itu bergerak, dia pasti akan mati. Kata-kata Wang Lin yang dingin dan tenang bagaikan pedang takasat mata yang menembus pikirannya dan membuatnya merinding tanpa henti. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi selain dari gemuruh-gemuruh awan pembalasan ilahi dan keringat yang menetes dari wajah pemuda botak itu. Wang Lin menatap pemuda botak itu, dan setelah hening beberapa saat, dia mengerutkan kening. Melihat Wang Lin mengerutkan kening, pikiran pemuda botak itu bergetar. Dia segera menggenggam tangannya dan berkata, surga, tolong jangan marah. Penghuni alam rendah ini disebut roh tersebar. Maksudku tidak sulit. Silakan. Sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan sambaran petir merah melesat ke arah pemuda botak dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pemuda botak hanya melihat cahaya merah yang menyilaukan, dan sambaran petir merah menembus titik di antara alisnya. Tubuh pemuda botak itu gemetar dan dia batuk darah, tapi dia tidak mati. Aura yang kuat tiba-tiba keluar dari selah alisnya, membentuk aura di sekelilingnya. Kultifasinya tiba-tiba menyebar dan aura kuno yang menghancurkan bumi muncul. Seolah-olah ada jiwa yang menggetarkan surga yang tertidur di dalam orang ini. Orang ini sangat kuat sehingga bahkan alam ji tidak bisa langsung membunuhnya. Tentu saja, seperti yang kuharapkan. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh saat dia melangkah maju dan meraih pemuda itu. Mata pemuda botak yang dikelilingi aura tiba-tiba menjadi lebih jernih dan tua. Saat Wang Lin mendekat, dia dengan lembut berkata, Jika rekan kultifator masih menginginkan guntur spiritual, tolong dengarkan saya. Mata Wang Lin bersinar dan dia berhenti di udara, dengan dingin menatap pemuda itu. Sebelumnya, mata orang ini menunjukkan ketidak dewasaan, tapi sekarang sepertinya mata orang ini mengandung pengalaman bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pemuda botak itu perlahan berkata, nama lelaki tua ini adalah roh tersebar. Saya telah hidup selama puluhan ribu tahun. Saya telah mencapai Heaven's Blade keempat. Orang tua ini memiliki 971 avatar seperti ini di hadapan rekan kultifator, dan masing-masing avatar berisi keinginan saya. Dengan avatar-avatar ini, saya bisa bergerak melintasi ruang seperti para kultifator klan guntur sebar dan tidak diperhatikan oleh siapapun. Saya diam-diam mengikuti rekan kultifator tanpa niat jahat, tetapi saya ingin meminta bantuan dan membuat kesepakatan. Jika rekan kultifator tertarik, itu akan menguntungkan kita berdua. Pemuda botak itu perlahan berkata sambil menatap Wang Lin. Wang Lin tetap tenang dan perlahan berkata, kamu tahu tentang klan guntur sebar. Pemuda botak itu mengungkapkan ekspresi rumit dan mengangguk. Bisakah rekan kultifator mengikuti saya ke suatu tempat? Aku akan memberitahumu semuanya di jalan. Wang Lin tidak mengungkapkan emosi dan dengan tenang bertanya, tempat apa? Akhir dunia. Pemuda botak itu menghela nafas dan melambaikan tangan kanannya. Awan pembalasan ilahi segera menghilang, dan pada saat yang sama, sebuah rune muncul di tangannya. Ia terbang ke arah pria yang kebingungan di bawah dan mendarat di antara alisnya. Hal ini menyebabkan kultifasinya segera disembunyikan, mencegahnya menyebabkan pembalasan ilahi lagi. Setelah melakukan semua ini, aura di sekitar pemuda botak itu masuk ke dalam tubuhnya dan dia menggenggam tangannya pada Wang Lin. Dia kemudian berbalik dan melangkah ke dalam kehampaan. Dia tiba-tiba menerobos kehampaan dan meninggalkan dunia ini. Mata Wang Lin berbinar dan dia juga melangkah maju. Dia menerobos kehampaan bersama pemuda botak. Orang tua ini mencapai tahap formasi jiwa dan memahami surga pada usia seratus tahun. Setelah melihat beberapa pembalasan ilahi, saya menyadari bahwa apa yang disebut makhluk surgawi tidak seperti apa yang dikatakan leluhur kepada kita. Karena keraguan ini, saya telah menekan kultifasi saya agar tidak mencapai puncak tahap formasi jiwa. Sebaliknya, saya diam-diam mencari jawabannya. Pemuda botak berjalan di depan, dan dengan setiap langkah, dia menerobos dunia saat dia berjalan ke kejauhan di tujuh juta dunia. Wang Lin memiliki ekspresi tenang saat dia bergerak bersamanya melewati tujuh juta dunia. Pada saat ini, ibu kota Fana, bagian luar angkasa, dan bahkan hujan musim semi dan angin musim gugur terus-menerus melintas di sekitar mereka. Sayangnya, meski bakat saya cukup bagus, saya tidak bisa lagi menekan kultifasi saya. Ketika saya berusia 200 tahun, saya tidak bisa lagi menekannya, jadi saya memicu pembalasan ilahi. Makhluk surgawi yang datang adalah kepala tetua klan Guntur Pencar saat ini. Tingkat kultifasinya saat itu hanya nirvana skrier. Saya terluka parah dan diambang kematian, jadi saya tidak bisa menahannya. Namun, bukannya membunuh saya, dia menyianyiakan kultifasi saya dan pergi. Awalnya saya berpikir bahwa surga itu penuh belas kasihan, dan baru bertahun-tahun kemudian saya menyadari bahwa dia telah mengizinkan saya untuk hidup sehingga ada kemungkinan saya terus berkultifasi. Dengan demikian, akan ada kesempatan lain untuk melahirkan Guntur spiritual. Suara pemuda botak itu terdengar getir. Namun, dia tidak menyangka bahwa saya tidak hanya akan membangun kembali kultifasi saya, tetapi selama pembalasan ilahi itu, saya telah memahami perubahan dunia. Saya meminjam keberadaan 7 juta dunia untuk menekan kultifasi saya dan juga menemukan metode yang memungkinkan kultifasi saya menjadi lebih kuat tanpa menyebabkan pembalasan ilahi. Saat pemuda botak itu berbicara, matanya dipenuhi kenangan. Wang Lin menatapnya dan dengan tenang berkata, menyebarkan dirimu di antara semua avatar. Pemuda botak itu mengangguk. Saya menggunakan teknik roh tersebar untuk mewariskan kepada orang lain kultifasi saya di luar tahap formasi jiwa, dan setelah seribu tahun, saya mencapai tahap ascendan. Saya memiliki 971 avatar. 971 adalah batas teknik roh tersebar, dan itu tidak bisa dilampaui, jadi saya menemukan cara untuk mengatasinya. Masing-masing avatar bertindak sebagai tubuh utama dan sekali lagi menggunakan teknik roh tersebar. Masing-masing dari 971 avatar saya memiliki 971 avatarnya sendiri. Dengan siklus yang konstan ini, tingkat kultifasi saya perlahan meningkat hingga saya mencapai tahap nirvana skrier. Ketika pemuda botak itu tiba di sini, dia menghela nafas. Dia dan Wang Lin keduanya adalah kultifator yang kuat. Mereka telah menembus dunia saat mereka berjalan dan bergerak semakin jauh. Setelah saya mencapai tahap pembersih nirvana, saya mulai mengejar keraguan yang saya miliki bertahun-tahun yang lalu. Saya ingin tahu apakah surga ini benar-benar surga. Jika bumi ini benar-benar bumi. Jika alam surgawi ini benar-benar alam surgawi. Saya ingin mengejar legenda yang telah diwariskan sejak zaman kuno dari nenek moyang kita, gambaran dan keinginan mereka akan alam surgawi. Namun, meskipun saya telah mencapai pembersih nirvana dan memiliki kultifasi yang kuat, saya tidak dapat meninggalkan 7 juta dunia. Saya hanya dapat melakukan perjalanan di dalamnya, dan ada penghalang takasat mata yang tidak dapat saya hancurkan dengan kultifasi saya. Jadi, aku menemukan metode untuk mengendalikan avatarku yang tak terhitung jumlahnya untuk menerobos tahap formasi jiwa dan memicu pembalasan ilahi. Pada saat itu, sebagian kecil dari pembalasan ilahi dipicu oleh saya. Setiap kali pembalasan ilahi muncul, saya akan mengamatinya dari samping, dan seiring berjalannya waktu, saya secara bertahap memahami sesuatu. Pada saat yang sama, saya terkejut dengan apa yang saya pahami. Saya tidak percaya bahwa dunia tempat saya berada diciptakan oleh orang lain. Saya tidak percaya bahwa saya dipandang sebagai semut oleh orang lain dan hanya ada untuk mengumpulkan guntur spiritual. Wang Lin diam-diam merenungkan saat dia mendengarkan pemuda botak itu. Ada ekspresi rumit di matanya. Saya tersesat dan tidak berdaya. Aku memberitahu beberapa orang tentang hal itu, tapi tidak ada satupun dari mereka yang percaya padaku. Bahkan aku tidak mau mempercayainya. Aku tidak ingin percaya bahwa semua itu benar. Akan lebih baik jika aku tidak menemukan apapun dan itu semua hanyalah spekulasiku sendiri. Saya menghabiskan ribuan tahun dalam kebingungan. Sampai suatu hari, saya melihat dua makhluk surgawi berkelahi, dan salah satu dari mereka mati dan tubuhnya jatuh dari langit. Saya berdiri di depan tubuh itu untuk waktu yang sangat lama sampai mayat itu membusuk dan sampai itu menghilang sepenuhnya. Setelah sekian lama, saya tertawa hingga air mata mengalir. Mayat itu sama sekali bukan makhluk surgawi, sama seperti saya. Seorang kultifator fana. Sejak hari itu, saya tidak lagi bingung. Saya berkata pada diri sendiri bahwa saya ingin menghancurkan dunia ini, saya ingin keluar dan melihat apa yang ada di luar sana. Untuk memverifikasi apakah spekulasi saya benar, pemuda botak itu dipenuhi kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya dia mengatakan ini kepada orang lain. Saya mulai berkultifasi. Setiap avatar saya mulai mengembangkan roh tersebar juga. Waktu terus berlalu, namun kemarahan di hatiku menjadi semakin kuat. Hingga aku mencapai tahap penghancur nirwana. Bahkan avatarku telah mencapai tahap nirwana skrier dan nirwana klinser. Saya akhirnya berhasil menembus sangkar dan melangkah ke langit berbintang. N. Episode 1345 Akhir Dunia Pikiran Wang Lin kaget. Saat dia mendengarkan, dia tidak bisa menahan rasa kagum. Bakat orang ini telah melampaui bakat setiap kultifator yang pernah ditemui Wang Lin. Entah itu kupu-kupu merah, Likian Mei, atau Situnan, tidak ada yang berbakat seperti orang ini. Mereka juga tidak memiliki tekad untuk menerobos segalanya untuk menemukan kebenaran. Saya menerobos sangkar dan melihat dunia luar untuk pertama kalinya. Itu adalah langit berbintang, dan itu indah, indah. Spekulasi saya menjadi kenyataan. Saya melihat para kultifator seperti saya, tetapi mereka sangat lemah. Yang terlemah adalah hanya pada tahap formasi jiwa. Namun, bahkan kultifator kultifasi formasi jiwa itu bisa menjadi surga dan datang membunuh bangsaku. Saya marah dan mulai melakukan pembantaian. Saat saya membantai, saya mengetahui kebenaran dari orang yang saya bunuh. Pemuda botak itu tertawa terbahak-bahak dan air mata mengalir dari matanya. Sebenarnya tempat saya tinggal disebut, 7 juta dunia, dan ini adalah tempat yang diciptakan oleh klan guntur pencar. Kita seperti ternak di penangkaran, dan ketika kita mencapai tahap formasi jiwa, mereka datang dengan balasan ilahi untuk mengambil guntur spiritual kita. Saya juga menemukan bahwa selama bertahun-tahun, legenda yang diturunkan oleh nenek moyang saya di 7 juta dunia semuanya salah. Semuanya palsu. Saat mereka menjadi surgawi, mereka semua mati. Ini adalah alam surgawi, ini adalah alam surgawi. Suara pemuda botak itu mengandung sedikit kegilaan dan dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan. Wang Lin diam-diam merenung. Ekspresi rumitnya menjadi semakin kuat. Dao surgawi dan retribusi ilahi, di mata saya, hanyalah tugas bagi orang-orang dari klan guntur pencar. Sebuah tugas yang dapat dilakukan oleh siapapun di klan. Yang lucu adalah meskipun begitu, saya tidak berani mempercayai semua ini, saya bahkan tidak berani membunuh terlalu banyak anggota klan guntur pencar. Saya takut, saya takut. Saya juga tahu bahwa orang yang menyelamatkan saya telah menjadi ketua-tetua klan guntur pencar. Saya takut klan guntur pencar akan mengetahui bahwa saya mengetahui segalanya. Saya takut dengan alam surgawi yang telah membebani saya dan 7 juta dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak berani melawan. Air mata terus mengalir dari mata pemuda botak itu. Kenangan itu adalah bagian paling menyakitkan dalam hidupnya. Saya bahkan berkata pada diri sendiri bahwa semua ini tidak benar, bahwa dunia tempat saya berada bukanlah sebuah sangkar. Saya ingin melarikan diri. Melarikan diri dari kebenaran yang saya temukan, jadi saya terus terbang melintasi ruang angkasa melalui 7 juta dunia seperti sekarang. Kata pemuda botak itu dengan getir saat dia melintasi dunia. Sampai suatu hari, saya tiba di sini. Pemuda botak itu berhenti dan menatap Wang Lin sambil menunjuk ke depan. Dalam waktu singkat ini, pemuda botak telah melewati 7 juta dunia. Tempat yang dia tunjuk masih berupa ruang, namun tertutup lapisan kabut dan kabur. Tempat ini sangat sunyi, tanpa suara apapun. Pemuda botak itu berjalan maju tapi berhenti di depan kabut. Dia meletakkan tangan kanannya di atasnya dan menekannya. Kabut bergejolak dan cahaya menyilaukan datang dari angkasa di depan mereka. Pada saat yang sama, lebih banyak riak menyebar dan penghalang raksasa perlahan muncul di balik kabut. Penghalang ini seperti tembok yang membentang tanpa henti dan mengelilingi dunia. Kultifator hanya sekecil debu sebelumnya. Pemuda botak itu dengan lembut berkata, saya melarikan diri ke sini dan tiba di ujung 7 juta dunia, ujung dunia. Di sini, pikiran saya untuk melarikan diri runtuh. Saya harus menghadapi kenyataan, kebenaran. Saya tidak lagi berlari. Saya memilih untuk menghadapinya, memilih untuk menolak. Saya kembali ke 7 juta dunia dan menciptakan sekter roh pencar. Setiap avatar menyebarkan semangat mereka, dan roh saya yang tersebar mengendalikan mayoritas kultifator di 7 juta dunia. Saya mengajari mereka metode kultifasi yang memungkinkan mereka mencapai tahap formasi jiwa paling cepat. Saya mulai berkultifasi dengan gila-gilaan, menciptakan avatar demi avatar. Puluhan ribu tahun kemudian, saya mencapai titik yang oleh para surgawi disebut sebagai penyakit surga keempat. Pemuda botak itu menoleh ke arah Wang Lin. Aku akan membunuh para dewa, aku akan menumbangkan klan guntur pencar dan membawa orang-orangku keluar dari sini. Namun, bahkan setelah puluhan ribu tahun, bahkan dengan kekuatan yang telah aku kumpulkan, aku masih tidak bisa mengalahkan ketua-tetua, yang berada di Heaven's Blade kelima. Saya dapat menggunakan segalanya, mengumpulkan semua kultifator yang dapat saya kendalikan, dan bahkan menggunakan formasi hidup dan mati yang saya tempatkan puluhan ribu tahun yang lalu, tetapi saya hanya dapat melukainya secara serius. Bukan membunuh. Ini bahkan belum lagi para tetua klan guntur pencar lainnya. Kultifasi saya telah mencapai batasnya. Saya tidak dapat mencapai titik di mana saya dapat menahan bencana hidup dan mati dari Heaven's Blade kelima. Saya membutuhkan bantuan Anda. Pemuda botak menatap Wang Lin dengan tatapan memohon. Kamu tidak sama dengan anggota klan guntur sebar, kamu adalah harapan pertama yang kulihat. Dengan kekuatan kami, Anda dapat membantu saya. Saya dapat melihat bahwa Anda juga tidak memiliki niat baik terhadap klan guntur sebar. Jika kita bekerja sama, itu akan menguntungkan kita berdua. Wang Lin diam-diam merenung. Pemuda itu mengertakkan gigi dan berkata, saya mengikuti Anda sepanjang jalan dan melihat bahwa Anda sedang mengumpulkan guntur spiritual. Aku memilikinya. Jika Anda setuju untuk bergabung, saya bisa memberikan semuanya kepada Anda. Wang Lin masih tidak berbicara dan menatap penghalang itu dengan kebingungan di matanya. Selain itu, ada banyak sekali kultifator klan saya di 7 juta dunia. Jika masalah ini berhasil dan klan saya bisa keluar, saya akan menyetujui permintaan apapun yang Anda buat di masa mendatang. Meski aku tidak di sini, klanku akan terus mengikuti perintah itu dari generasi ke generasi. Saya mengetahui dari ingatan klan guntur sebar bahwa di dunia Anda, ada alam dalam dan alam luar. Jika Anda membutuhkannya, seluruh klan saya dapat membantu Anda melawan alam dalam. Setelah sekian lama, Wang Lin perlahan berkata, seberapa yakin Anda membunuh kepala tetua. Mata pemuda botak itu berbinar, dan setelah merenung sedikit, dia berkata, jika kamu membantuku, aku 70% percaya diri. 70% Wang Lin diam-diam merenung sambil menarik pandangannya dari penghalang. Matanya menunjukkan cahaya aneh dan dia perlahan mengangguk. Pemuda botak sangat gembira. Dia menatap Wang Lin dengan dalam dan tersenyum. Bagus. Aku akan membunuh semua kultifator klan guntur sebar di sini. Ini akan menarik perhatian mereka, dan ketua-ketua pasti akan datang ke sini. Tidak perlu melakukan ini. Jika semua kultifator klan guntur sebar mati, maka mereka tidak hanya akan mengirim kepala tetua saja. Jika beberapa sesepuh datang, akan ada beberapa masalah. Jika kamu punya metode untuk memindahkanku ke tempat ini, maka aku bisa menarik kepala tetua ke sini. Begitu dia mati, masalahnya akan diselesaikan. Wang Lin dengan tenang menatap pemuda botak itu. Pemuda botak itu diam-diam merenung sejenak dan kemudian perlahan mengangguk. Saya dapat menghancurkan 20% avatar saya untuk membentuk pesona. Pesona ini, bersama denganku yang merapal mantra di dalamnya, dapat membuka jalan yang hanya akan bertahan selama 3 tarikan nafas. Anda tidak bisa keluar dari lorong ini, tetapi Anda bisa masuk. Dengan itu, pemuda botak itu tidak ragu-ragu dan menutup matanya. Saat dia menutup matanya, puluhan ribu kultifator gemetar dan tubuh mereka roboh menjadi daging dan darah. Segera, semua yang ada di tubuh mereka dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wajah pemuda botak itu berubah sedikit pucat, lalu tangan kanannya membentuk segel dan kekuatan dari puluhan ribu avatar berkumpul dari kehampaan. Sesaat kemudian, token berwarna darah muncul, dan dia menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin menerimanya dan dengan cermat melihatnya. Dia menggenggam tangannya sebelum berbalik dan menghilang dengan satu langkah. Tunggu pesanku. Suara Wang Lin bergema dan perlahan menghilang. Pemuda botak melihat kemana Wang Lin pergi. Setelah merenung dalam waktu lama, dia bergumam, aku hanya bisa mempercayainya. Hanya mempercayainya. Saat Wang Lin dengan cepat bergerak melintasi angkasa, matanya bersinar dan dia mulai merenung. Dia tidak percaya semua yang dikatakan pemuda botak itu, memang begitulah adanya. Dengan tingkat kultifasinya, dia secara alami tahu berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk membuka pijatan. Pemuda botak yang rela berkorban begitu banyak dalam sekejap merupakan wujud keikhlasan. Membunuh kepala tetua klan Guntur Pencar hanyalah salah satu alasannya. Alasan yang lebih penting adalah dia ingin membantu orang-orang ini membebaskan diri. Dia ingin memecahkan sesuatu, dia ingin orang-orang ini bisa pergi dari sini untuk membuktikan sesuatu. Wang Lin bergerak sangat cepat saat dia menuju Alun-Alun di tengah. Segera, Alun-Alun muncul di hadapannya. Dengan satu langkah, dia melintasi jarak yang tak terukur, mendarat di Alun-Alun. Dia mengabaikan pandangan orang-orang di sekitarnya dan tubuhnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar pavilion yang mengjulang tinggi. Ini adalah tempat untuk meninggalkan 7 juta dunia dan kembali ke klan Guntur Sebar. Ada barisan transfer besar di samping pavilion. Pada saat ini, susunan transfer diaktifkan dengan selusin orang di dalamnya. Array transfer akan diaktifkan, dan ada beberapa anggota klan Guntur Sebar di luar yang bertanggung jawab atas formasi. Wang Lin tiba-tiba muncul. Dia bahkan tidak melihat sekeliling sebelum melangkah menuju susunan transfer. Salah satu kultifator klan Guntur Sebar yang bertanggung jawab atas susunan transfer segera berteriak, berhenti. Formasinya diaktifkan, tunggu grup selanjutnya. Namun, sebelum mereka selesai berteriak, Wang Lin melambaikan tangan kanannya, membuat celah di susunan transfer, dan berjalan masuk. Pemandangan ini menyebabkan ekspresi para kultifator di luar berubah drastis, dan mereka merasa ngeri. Bahkan puluhan orang yang berada di dalam susunan transfer pun terkejut. Formasi itu menyala, dan semua orang di dalamnya, termasuk Wang Lin, menghilang tanpa jejak. N. Episode 1346 Dimana Guru Pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi di salah satu dari 16 planet klan Guntur menyebar yang dikelilingi oleh Guntur yang tak ada habisnya. Su Liguo telah berubah menjadi kabut hitam dan melarikan diri kekejauhan. Dia sedang menggendong seorang wanita cantik yang memiliki cibiran di wajahnya. Wajahnya dipenuhi kepanikan dan kebencian saat dia terus-menerus meraung. Mata wanita cantik itu dipenuhi dengan ejekan saat dia dengan dingin berkata, Kamu tidak bisa melarikan diri. Segera setelah Anda menangkap saya, Anda menyebabkan bencana besar. Ini hanya seorang penatua dan Anda sudah berlari. Tidak akan lama lagi ayahku keluar dari kultifasi pintu tertutup dan menyaringmu menjadi jiwa petir sehingga kamu bisa tersiksa selama ribuan tahun untuk menyelesaikan kebencian di hatiku. Su Liguo muncul dari kabut, lalu dia menamparnya dan dengan marah berteriak, diam. Apa yang belum pernah dilihat dan dialami oleh kakek Su? Ini dihitung sebagai apa? Niat membunuh melintas di mata wanita cantik itu saat dia mendengus dingin dan mengeluarkan seteguk darah. Tepat pada saat ini, langit bergemuruh, dan guntur menggetarkan surga. Gemuruh tak berujung menyebar ke seluruh langit, menyebabkan semua makhluk gemetar. Bahkan anggota klan guntur sebar di dalam gua mereka pun ketakutan. Seluruh langit gelap, tetapi dalam sekejap, ular perak yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Seorang lelaki tua mengenakan pakaian hijau melangkah melintasi langit. Seolah-olah dia telah melintasi jarak yang tak terukur hanya dengan satu langkah. Roh pedang belaka berani menjadi begitu sombong di hadapan orang tua ini. Kamu berhasil melarikan diri sebelumnya, tapi kali ini kamu akan mati. Orang tua itu membentuk segel dan menunjuk ke arah Su Liguo yang melarikan diri. Gemuruh bergemuruh bergema saat semua guntur berkumpul, membentuk jutaan ular perak, dan menyerang ke arah Su Liguo. Su Liguo menjerit dan tiba-tiba berbalik, menggunakan wanita cantik itu sebagai tameng. Dia mengiris udara dengan tangannya pada guntur yang tak ada habisnya dan sinar energi pedang yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya. Energi pedang ini sangat bergetar dan mengeluarkan aura dingin. Mereka bertabrakan dengan guntur. Gemuruh, 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 gemuruh. Langit berubah warna dan awan pecah. Dampak kuat tersebar, menyebabkan Su Liguo mengeluarkan esensi jiwa dan segera melemah. Namun, dampaknya mendorongnya menjauh dan dia dengan cepat melarikan diri bersama wanita cantik itu. Jika kamu melepaskanku, aku bisa mengurangi hukumanmu, tetapi jika kamu. Wanita cantik itu juga batuk darah karena benturan tersebut dan menatap ke arah Su Liguo. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Su Liguo menjerit aneh. Tangan kanannya langsung merogoh ke mejanya dan meremas dadanya dengan kuat. Diam, gadis kecil. Jika aku mati, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Remasan Su Liguo, menyebabkan wajah wanita cantik itu menjadi pucat. Itu jelas sangat menyakitkan. Namun, pada saat ini, mata lelaki tua itu menyala-nyala dan dipenuhi amarah. Dia telah memburu roh pedang ini sejak lama, tetapi mantra roh pedang itu semuanya sangat pintar dan seringkali dapat mengatasi bahaya. Kecepatan roh pedang juga tidak terbayangkan. Dia samar-samar merasa seperti dia tidak bisa mengejar ketinggalan. Ketika dia melihat apa yang telah dilakukan Su Liguo, dia meraung. Tangan kanannya membentuk segel dan tandanya bersinar, lalu bola guntur hitam terbang keluar. Bola guntur bergerak mengikuti tangan kanan lelaki tua itu. Ia menerobos dunia dan menyerang Su Liguo. Sial, ini lagi. Su Liguo menjerit sambil menarik tangan kanannya dan berubah menjadi kabut hitam, lalu dia berpencar. Saat dia berpencar, bola guntur hitam tiba. Ledakan menggelegar bergema, menyebabkan bumi bergemuruh dan membuat retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul. Guntur tersebar ke segala arah dan gemuruh terus berlanjut. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah Su Liguo pingsan, dia berubah menjadi kabut hitam dan muncul kembali di kejauhan. Tubuh Su Liguo berubah bentuk, tetapi buram. Bahkan tubuh rohnya terluka parah. Namun, tangannya masih menempel pada wanita cantik itu. Saat dia muncul, tiga benang hitam keluar dari bola guntur dan menyerang Su Liguo. Masing-masing dari ketiga utas itu berisi kekuatan menghancurkan langit. Saat mereka tiba, Su Liguo menyeringai saat dia mundur dan menggunakan wanita cantik itu sebagai tameng. Ketiga benang hitam itu berhenti dan segera mengubah arah. Mengambil kesempatan ini, Su Liguo dengan cepat mundur dan meraung, orang tua, apa yang belum dilihat oleh kakek Su. Anda hanya berada pada tahap pembersih nirwana, Anda bukan siapa-siapa. Begitu tuanku kembali, dia bisa membunuhmu hanya dengan satu jari. Gas hitam keluar dari wajah lelaki tua yang mengejar Su Liguo, dan amarahnya mencapai batasnya. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah bertemu musuh dengan mulut yang begitu kejam. Saat dia mengejar, pihak lain terus-menerus mengutuknya, dan meskipun hatinya biasanya setenang air, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi marah. Saat orang tua ini menangkapmu, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Orang tua, tidak bisakah kamu mengatakan hal lain? Anda sudah mengatakan itu seratus kali. Seratus kali? Ah, seratus kali. Katakan, Pak tua, apakah kamu ingin melihatku memanfaatkan gadis kecil ini? Mengapa lagi Anda tidak mengejar kultivasi pembersih nirwana Anda? Apakah Anda ingin melihat saya melakukannya seratus kali lagi? Su Liguo berkata dengan kejam sambil berteleportasi. Meskipun dia lemah dan hampir seperti lampu minyak yang kosong, kata-katanya menjadi lebih kejam. Bagus, kakek Su akan membiarkanmu melihat semua yang kamu inginkan. Tangan kanan Su Liguo meraih wanita cantik itu dan merobek pakaiannya. Sebagian besar pakaiannya robek, memperlihatkan kulit seputih saljunya. Kekejaman di mata wanita itu menjadi sangat tajam, dan dia berteriak, aku akan membunuhmu. Diam, wanita kecil. Jika kamu terus membuat kakekmu marah, aku akan mengambil alih tubuhmu. Kamu tahu aku adalah roh, aku dapat dengan mudah mengambil alih tubuhmu. Lalu aku akan mulai membuka pakaian. Meskipun Su Liguo berbicara dengan kejam, hatinya pahit. Wan, jika anda tidak kembali, kakek Su anda akan tamat. Kau lah yang mengeluarkanku, tapi sekarang kau tidak peduli padaku. Wan, tolong muncul. Setelah wanita itu mendengar kata-kata Su Liguo, wajahnya menjadi pucat. Dia segera tutup mulut dan tidak lagi berani mengucapkan sepatah katapun. Orang tua berbaju hijau yang mengejarnya telah mendengar kata-kata Su Liguo, terutama beberapa kata terakhir. Mereka menyebabkan kemarahan memenuhi tubuhnya, hingga dia hampir batuk darah. Dia hanya memutuskan untuk terus mengejar dan tidak berbicara. Sementara lelaki tua itu terus mengejar, Su Liguo semakin melemah, namun dia terus mengucapkan kata-kata yang kejam. Orang tua itu sangat marah. Sebuah suara lembut muncul di dunia. Roh pedang yang bermulut tajam. Aku ingin melihat apakah kamu masih bisa mengucapkan kata-kata itu setelah aku menguras tubuh rohmu dan menyegelmu di dalam babi. Seorang pria parubaya mengenakan pakaian biru muncul bersamaan dengan suara itu. Dia muncul dengan cara yang sangat aneh dan berdiri tepat di depan jalan keluar Su Liguo. Wanita cantik itu segera berteriak kegirangan, ayah baptis. Puncak penghancur nirwana. Upil mata Su Liguo mengecil dan tubuhnya bergetar. Saat dia hendak mundur, pria parubaya itu mengangkat tangan kanannya dan melambai dengan santai. Tubuh Su Liguo bergemuruh dan tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian, berubah menjadi kabut hitam. Wanita yang dipegangnya dikelilingi oleh kekuatan lembut dan dibawa ke sisi pria parubaya. Saat ini, lelaki tua itu mendekat. Kabut hitam dengan cepat terbentuk sekali lagi, tetapi kabutnya bahkan lebih lemah. Seolah-olah angin hanya perlu bertiup untuk membuatnya berhamburan. He he, aku tidak menyangka ayah baptis gadis kecil ini masih begitu muda. Ayah baptis, ayah baptis, menurutku dia harus menjadi simpananmu. Saat Su Liguo berbicara, ekspresi pria parubaya itu menjadi suram. Dia melambaikan tangan kanannya dan angin serta guntur menyerbu menuju Su Liguo. Gemuruh menggelegar bergema dan Su Liguo pingsan sekali lagi. Saat dia pulih, dia pingsan sekali lagi. Hal ini berlanjut, dan dia dengan cepat melemah. Dia akan hancur total. Daripada membunuhmu sekaligus, aku akan membiarkanmu terus hancur dan merasakan ketakutan akan kematian berulang kali. Suara pria parubaya itu lembut, sementara wanita cantik di sampingnya dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan. Wan, selamatkan saya. Jika kamu tidak menyelamatkanku, aku akan mati. Su Liguo dipenuhi rasa takut. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah memprovokasi wanita itu sedemikian rupa sehingga hal itu tidak bisa diubah, dia pasti sudah lama menyerah. Benar, kamu masih memiliki master. Aku ingin melihat keberanian apa yang dimiliki tuanmu untuk memprovokasiku. Aku harus dikuburkan bersamamu. Pria parubaya itu mengungkapkan senyuman lembut. Namun, pada saat ini, suara dingin perlahan muncul dari dunia. Suara ini seperti bila tajam yang tak terhitung jumlahnya dan dipenuhi dengan rasa dingin yang kuat. Saya tuannya. Saat suara itu muncul, senyuman lembut pada pria parubaya itu segera menjadi kaku dan keterkejutan muncul di matanya. Indra ilahinya tersebar sepanjang waktu, tetapi sampai suara itu muncul, dia tidak menyadari apapun. Gemuruh menggelegar bergema dan seluruh dunia digantikan oleh Guntur. Seolah-olah seseorang telah memindahkan Guntur dari luar ke sini. Wang Lin keluar dari Guntur. Menguasai. Wan, selamatkan aku. Su Liguo belum pernah seperti ini. Dia belum pernah melihat sebahagia ini dengan penampilan Wang Lin. Dia dipenuhi dengan keluhan dan terbang menuju Wang Lin. Namun, lelaki tua berpakaian hijau itu sangat membenci Su Liguo dan tanpa sadar mengangkat tangan kanannya untuk menghentikan Su Liguo. Namun, akibat dari tindakan bawah sadar ini adalah kematian. Saat dia mengangkat tangan kanannya, Wang Lin dengan santai melambaikan lengan bajunya dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di samping lelaki tua itu, dan dia dengan santai menunjuk ke titik di antara alis lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu bergetar ketika kepanikan dan ketidakpercayaan memenuhi matanya. Tubuhnya runtuh, dan jiwa aslinya ikut hancur. Pupil mata pria parubaya berbaju biru menyusut, keringat menutupi dahinya, dan teror memenuhi matanya. Dia segera mundur dan meraih wanita itu. Dia akan melarikan diri. N. Episode 1347 Pertempuran di Klan Guntur Sebar 1. Wang Lin tidak menghentikan mereka. Dia menyaksikan pria parubaya yang ketakutan itu mengambil wanita cantik yang sama ketakutannya, dan mereka menghilang dalam sekejap. Kultifator Nirvana Saterer Alam Luar harus mati. Mata Wang Lin berbinar dan Alam Ji menyerbu. Petir merah segera menyerbu ke depan. Alam Ji memengaruhi guntur tak berujung di langit, dan gemuruhnya semakin intensif, seolah-olah langit akan runtuh. Guntur turun ke planet ini seperti guntur abadi, dan seolah-olah seluruh planet telah berubah menjadi penjara guntur. Saat pria parubaya itu mundur, wajahnya dipenuhi ketakutan yang mengerikan. Dia menggunakan mantra dan harta dalam jumlah besar untuk menahan petir merah yang memberinya rasa bahaya tanpa akhir yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Namun, saat mantra dan harta karun itu menyentuh petir merah, semuanya runtuh. Mereka tidak dapat menghentikannya bahkan untuk sesaat pun. Guntur macam apa ini? Pria parubaya itu tidak ragu-ragu untuk meraih gadis yang memanggilnya ayah baptis tetapi, sebenarnya, adalah salah satu dari rekan kultifasi gandanya. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dia memindahkannya untuk memblokir petir merah. Mata wanita itu dipenuhi rasa tidak percaya saat tubuhnya roboh. Meminjam jendela waktu ini, pria parubaya itu mundur seperti orang gila. Dia merobek kekosongan dan hendak masuk. Ketika dia sudah setengah jalan masuk, petir merah menembus kehampaan dan masuk ke punggungnya. Tubuh pria parubaya itu bergetar dan matanya menjadi tidak fokus. Tubuhnya meledak dan jiwa aslinya hancur. Sejak Wang Lin muncul hingga akhir, itu hanya sesaat. Dia tidak berniat membunuh wanita itu, karena orang seperti dia tidak bisa berbuat banyak. Apa yang terjadi padanya tidak ada hubungannya dengan Wang Lin. Suliguo menyaksikan semua ini dan menyaksikan kekuatan Wang Lin. Saat ini, dia hendak menyanjung Wang Lin ketika Wang Lin meraih Suliguo dan melemparkannya ke ruang penyimpanan. Kemudian Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke langit. Selanjutnya, aku akan bertarung melawan seluruh klan guntur sebar. Mata Wang Lin dingin, dan dia bergerak semakin cepat. Dalam sekejap, dia menerobos atmosfer dan tiba di luar angkasa. Guntur di antara bintang-bintang bergemuruh dengan keras. Tampaknya menanggapi keinginan Wang Lin. Wang Lin berjalan menuju benua raksasa di pusat 16 planet. Dia berjalan menuju Guntur, menciptakan gemuruh yang mengguncang surga dengan Guntur yang mengelilinginya. Dia membentuk adegan yang mengejutkan. Sepertinya dia telah memanggil Guntur yang tak ada habisnya ke sini. Wang Lin memakai Guntur dan menginjak petir saat dia perlahan berjalan menuju tanah suci klan Guntur Sebar. Petir abadi di kuil di benua itu juga meraung, sepertinya bersiap untuk menghadapi Wang Lin. Wang Lin tidak jauh dari tanah suci klan Guntur Sebar. Dia segera mendekat, dan suara yang kuat tiba-tiba datang dari tanah suci. Ini adalah tanah suci klanku. Anda tidak bisa masuk tanpa pemanggilan. Cepat pergi. Ekspresi Wang Lin tenang, dan dia mengabaikan suara ini sama sekali. Dia menunjuk dengan jarinya dan Guntur yang tak berujung berkumpul. Seolah-olah jari Wang Lin telah menyerap Guntur langit dan bumi dan mulai membombardir tanah suci klan Guntur Pencar. Gemuruh yang menggelegar sangat mengguncang surga, dan lampu hijau menyala di sekitar tanah suci. Saat sambaran petir dalam jumlah besar jatuh, mereka tampak seperti hujan, menyebabkan banyak riak pada lampu hijau. Kamu berani. Siapapun yang masuk tanpa izin di tanah suci akan mati. Dengan suara gemuruh, seseorang terbang keluar dari tanah suci. Orang tua ini berada pada tahap Nirvana Saterer. Dia melangkah keluar dari penghalang dan membentuk segel saat dia menyerang Wang Lin. Wang Lin mencibir. Bukannya mundur, dia malah maju ke depan. Dalam sekejap, dia tiba di hadapan lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu langsung dipenuhi teror, dan sebelum dia sempat bereaksi, Wang Lin menangkap tangan kanannya. Wang Lin menggerakkan lengannya dan mengangkat lelaki tua itu. Saat Wang Lin mengangkat lelaki tua itu, energi asalnya mengalir ke tubuh lelaki tua itu. Suara letupan bergema dan dia langsung membunuh orang tua itu. Wang Lin mengendurkan tangan kanannya dan lelaki tua itu berteriak ketika tubuhnya menabrak lampu hijau dan meledak. Kematian orang tua itu mengejutkan anggota klan Guntur Sebar di dalam tanah suci. Teriakan tajam bergema saat semua batu giyok anggota klan Guntur Sebar bergetar dan mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan. Gemetar dan lampu merah mengejutkan banyak anggota klan Guntur Sebar. Namun, mereka segera bereaksi, dan ekspresi mereka berubah drastis. Lampu merah ini berarti seseorang telah masuk tanpa izin di tanah suci. Giyok pada Wang Lin juga memancarkan lampu merah ini. Dia mengeluarkannya dan menghancurkannya. Tangannya membentuk segel dan langit bergemuruh saat Guntur tak berujung muncul dari kehampaan. Wang Lin mengendalikan semua Guntur untuk membombardir penghalang. Gemuruh yang menggelegar sangat menggemparkan. Pada saat yang sama, ratusan kultifator terbang dari 16 planet di sekitarnya. Mereka semua memiliki ekspresi suram saat menyerang Wang Lin. Para kultifator ini sebagian besar berada pada tahap ilusori yin, korpor real yang, dan nirvana skrier. Bahkan sebelum mereka mendekat, mereka menembakkan mantra dan harta sihir ke Wang Lin. Wang Lin mengeluarkan suara dingin. Ketika ratusan kultifator mendekat, dia melambaikan tangannya. Dia kemudian membuka banyak barangnya dan meraung. Guntur dunia, dengarkan perintahku. Setelah dia berbicara, ekspresi ratusan kultifator berubah drastis dan tubuh mereka gemetar. Pada saat ini, Guntur di dalam tubuh mereka bergetar hebat, seolah-olah mereka telah bertemu dengan Raja Guntur. Mengumpulkan. Raungan Wang Lin sangat mengejutkan. Saat suaranya bergema, ratusan kultifator mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Guntur meletus dari masing-masing tubuh mereka, membentuk sambaran petir yang melesat ke arah Wang Lin. Mereka dengan cepat berkumpul di sekitar Wang Lin, membentuk bola guntur selebar seribu kaki. Wang Lin meraihnya dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke penghalang di sekitar tanah suci. Gemuruh menggelegar bergema seperti orang gila dan penghalang itu bergetar hebat. Nada yang arogan. Guntur dunia perlu mendengarkan perintah Anda. Kapan klan guntur sebarku menghasilkan anak yang tidak berbakti? Suara suram terdengar dari tanah suci. Seorang lelaki tua berpakaian hitam berjalan keluar dari kuil. Dia memiliki rambut beruban dan ekspresi muram. Kultifasinya menyebar langsung melewati Nirvana Saterer. Dia adalah seorang kultifator yang kuat di Heaven's Blade pertama. Saat lelaki tua itu berbicara, puluhan ribu kultifator terbang keluar dari 16 planet di sekitarnya. Biarkan saya melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Orang tua itu mencibir, dan niat membunuh memenuhi matanya. Dia keluar dari tanah suci dan tangan kanannya membentuk segel. Kemudian tandanya melintas dan naga petir raksasa muncul dan melesat ke arah Wang Lin. Orang tua itu sedang berdiri di atas naga guntur ketika tangan kanannya terulur dan pedang panjang muncul tertutup guntur. Wang Lin dengan tenang memandang orang ini dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Mata Wang Lin berbinar dan alam jinya melesat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ia menerobos kehampaan dan langsung bertabrakan dengan naga petir. Gemuruh menggelegar bergema. Naga petir itu bergetar dan menjerit sedih saat ia roboh. Mata tetua Heaven's Blade yang pertama dipenuhi dengan kengerian yang tak terlukiskan. Dia melambaikan tangan kanannya dan berusaha memblokir petir merah dengan pedang di tangannya. Suara letupan bergema dan pedang panjang itu segera runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Wajah lelaki tua itu pucat dan dia ingin mundur, tetapi kilat merah lebih cepat lagi. Setelah mematahkan pedang panjangnya, pedang itu akan menyerbu ke dalam tubuh lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu dipenuhi teror yang hebat. Perasaan kematian belum pernah sedekat ini. Saat kilat merah menyambar ke titik di antara alis lelaki tua itu, raungan gila datang dari kuil di tanah suci. Berhenti. Saat suara gemuruh bergema, seorang pria paru baya jangkung keluar dari kuil. Hanya dengan satu langkah, dia menerobos penghalang dan tiba di sebelah kultifator Heaven's Blight yang pertama. Namun, kecepatannya masih terlalu lambat dibandingkan dengan Alamji. Saat dia keluar, Alamji telah menembus kepala kultifator Heaven's Blight pertama dan keluar dari sisi lain. Mata kultifator ini menjadi kabur dan dia batuk darah. Tubuhnya roboh, namun jiwa aslinya keluar. Dia terluka parah tapi tidak mati. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak ada di sini dengan tubuh aslinya, jadi dia tidak memiliki banyak Alamji. Itulah alasan mengapa dia tidak bisa sepenuhnya membunuh seorang kultifator Heaven's Blight yang pertama. Kamu berani memberontak. Ria paru baya yang tinggi meraih jiwa asal klannya dan menatap Wang Lin, mata ini dipenuhi dengan niat membunuh. Aura kultifator Heaven's Blight ketiga menyebar dari tubuhnya. Itu menggemparkan dunia. Ria menyebar ke seluruh ruang itu sendiri. Wang Lin tidak melakukan apapun saat dia mengangkat tangannya dan memukul dahinya. Guntur bergemuruh saat jiwa asal Wang Lin meninggalkan tubuh Yufei dan muncul di dunia. Jiwa asalnya dipenuhi dengan guntur, dan ada juga guntur spiritual yang menemaninya. Gemuruhnya sungguh menggemparkan. Guntur dunia, dengarkan perintahku, datanglah dari danau guntur yang tak berujung dan hancurkan untukku. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dengan gila-gilaan. Pada saat ini, danau guntur di sekitar klan guntur sebar mulai mengamuk seperti laut. Gelombang dahsyat terjadi, dan seluruh daratan guntur mulai mengalir menuju lokasi ini. Orang bisa melihat danau guntur mengalir deras dari jauh. Pemandangan yang sangat spektakuler ini membuatnya tampak seperti danau guntur yang datang untuk menghancurkan segalanya. Ekspresi semua kultifator yang datang ke sini dari planet sangat berubah. Bahkan ekspresi pria paruh baya jangkung berubah drastis. Gemuruh guntur menggantikan segalanya. Namun, pada saat ini, suara gemuruh yang dahsyat datang dari petir abadi di dalam kuil di tanah suci. Siapa kamu? Suara ini tidak datang dari kuil, tapi dari dalam petir abadi. Itu adalah kepala tetua dari klan guntur penyebar yang telah mencapai Heaven's Blade kelima. Wajah setinggi seribu kaki muncul di dalam petir abadi. Wajah ini seperti matahari, menerangi sistem bintang. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berkata, Saya Wang Lin. Hari ini aku bisa mengambil petir abadi dan menghancurkan klan guntur pencarmu. N. Episode 1348 Pertempuran di klan guntur sebar. 2. Pada saat ini, jiwa asal Wang Lin meninggalkan tubuh, dan tubuh Yufei perlahan melayang. Apa yang muncul sebelum klan guntur sebar adalah jiwa asal Wang Lin yang dipenuhi dengan guntur. Dia seperti sambaran petir yang turun dari langit. Kata-katanya tenang, dan saat dia berbicara, Danau guntur di sekitar 16 planet klan guntur sebar bergemuruh lebih keras lagi, seolah-olah mereka meresponsnya. Adegan ini menyebabkan pupil pria parubaya jangkung itu mengecil. Dengan tingkat kultifasinya, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan guntur yang hampir mencekik dari Wang Lin. Jadi ternyata kamu bukan anggota klan guntur sebar ku. Wajah raksasa yang muncul dari petir abadi di dalam kuil berkata dengan suara rendah. Kamu berani menjadi liar di klan guntur pencar saya dengan tingkat kultifasi rendah dan menyatakan Anda akan menghancurkan klan guntur pencar saya. Sungguh arogansi. Suara itu dipenuhi dengan ejekan, dan aumannya seperti gemuruh yang menggelegar yang menekan suara dari Danau Guntur. Jiwa asal Wang Lin melayang di angkasa. Saat cahaya guntur menyala, bayangan samar seekor naga berkedip-kedip. Dia tetap tenang sebelum kepala tetua mengaum dan tidak terpengaruh sama sekali. Ada kilatan rasa dingin di matanya saat dia menunjuk ke arah petir abadi dan dengan dingin berkata, apakah kamu berani bertarung melawanku di Danau Guntur? Tidak ada trik atau skema, Wang Lin datang hari ini untuk bertempur. Semua yang dia lakukan sebelumnya adalah untuk pertempuran ini. Inilah sebabnya dia menyerahkan tubuh Yufei dan mengungkapkan jiwa asalnya. Semua ini untuk memikat kepala tetua. Wang Lin percaya bahwa meskipun kepala tetua biasanya tidak akan memperhatikan apapun, karena Wang Lin yang ditampilkan memiliki jiwa asalnya, kepala tetua akan dapat mengambil petunjuk. Dia menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan untuk bertarung dengan orang terkuat di klan Guntur Sebar, kepala tetua. Setelah dia berbicara, Wang Lin mundur dan berubah menjadi sambaran petir, menyerbu ke dalam Danau Guntur. Guntur yang mungkin dihasilkan oleh jiwa asalnya membuatnya jadi tidak ada yang berani menghentikannya. Mata pria paru baya jangkung itu berbinar dan dia hendak mengejarnya. Tapi sembilan aura keluar dari kuil dan samar-samar mengunci Wang Lin. Kesembilan aura ini semuanya adalah para kultifator Heaven's Blight. Bertarunglah denganku. Bagus. Gemuruh seperti Guntur bergema. Petir abadi meraung dan wajah besar itu menyusut menjadi sambaran petir yang terang, lalu seseorang keluar. Orang ini tampak berusia sekitar 40 tahun dan matanya tidak menunjukkan emosi. Bibirnya tipis, jadi dia orang yang kejam. Pada saat ini, dia keluar dari petir abadi dan meninggalkan tanah suci. Salam, Kepala Tetua. Pria paru baya jangkung itu segera membungkuk. Mata para kultifator klan Guntur sebar dipenuhi dengan semangat ketika Kepala Tetua muncul. Kepala Tetua adalah pemimpin klan Guntur Pencar dan merupakan puncak klan Guntur Pencar. Semua orang mengagumi Kepala Tetua, dan bagi mereka Kepala Tetua adalah surga. Bahkan sembilan aura yang mengunci Wang Lin muncul, menampakkan diri mereka sebagai sembilan orang dari berbagai usia. Mereka semua membungkuk. Anak ini punya banyak rahasia dan sangat berguna bagiku. Selain itu, orang ini datang ke sini dengan tingkat kultifasinya, saya khawatir dia tidak sendirian. Kalian semua, jaga tempat ini. Saya ingin melihat kemampuannya. Kata Kepala Tetua dengan acuh tak acuh, lalu dia perlahan berjalan ke depan dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tidak cepat, tapi hanya dengan beberapa langkah, dia melintasi jarak yang tak terukur seolah-olah dunia telah menyusut di hadapannya. Wang Lin bergegas maju seperti sambaran petir, tetapi setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berbalik. Kepala Tetua hanya mengambil dua langkah untuk meninggalkan orang-orang dari klan Guntur Sebar jauh di belakang dan muncul seribu kaki di belakang Wang Lin. Tempat ini sudah sangat jauh dari tanah suci klan Guntur Sebar, dan hanya ada Guntur tak berujung yang mengelilingi mereka. Hanya mereka berdua yang ada di sini. Guntur Retribusi, Guntur Spiritual, dan Guntur Abadi yang mirip dengan yang ada di tanah suci klan saya. Lumayan, apakah Anda memiliki sesuatu pada diri Anda yang dapat menarik perhatian lelaki tua ini, itulah sebabnya Anda begitu yakin saya akan muncul. Kepala Tetua itu tenang. Dia sudah hidup terlalu lama, jadi dia sangat pintar. Semua niat Wang Lin terlihat jelas di depan matanya. Kamu bukan tandingan orang tua ini, jadi biarkan pembantumu keluar. Bahkan sekarang, kepala Tetua tidak menunjukkan emosi apapun, dan dari awal hingga akhir dia setenang air sambil memancarkan aura yang menakutkan. Setelah dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan melambai dengan santai. Dalam sekejap, ruang angkasa bergetar dan pusaran raksasa tiba-tiba muncul. Raungan yang menggemparkan keluar dari dalam pusaran. Naga petir keluar dari pusaran seperti orang gila. Satu, dua, tiga. Dalam sekejap mata, 999 naga petir muncul. Ketika mereka muncul, Guntur tak berujung mengelilingi mereka, dan mereka semua mengaum saat menyerang Wang Lin. Murid Wang Lin menyusut. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi seseorang di Heaven's Blight kelima. Meskipun ini bukan langkah ketiga, itu adalah langkah terkuat di bawah langkah ketiga. Sisi lain mampu menciptakan 999 naga petir hanya dengan lambai-an tangannya. Mantra ini sangat menggemparkan dan sudah melampaui apa yang bisa dianggap sebagai mantra. Naga petir itu tidak membiarkan Wang Lin berpikir terlalu banyak dan menyerangnya. Wang Lin mundur sementara tangannya membentuk segel. Guntur melintas di sekitar jiwa asalnya, membentuk lingkaran cahaya di sekelilingnya. Saat lingkaran cahaya ini muncul, Wang Lin mengulurkan tangannya dan dengan dingin berkata, Guntur dunia, dengarkan perintah saya. Balikkan langit dan bumi, runtuhkan untukku. Dia mendorong tangannya ke depan, dan lingkaran cahaya di sekitar jiwa asalnya segera menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Ketika naga petir bertemu dengan lingkaran cahaya, tubuh mereka gemetar dan mata mereka dipenuhi kebingungan dan perjuangan. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan beberapa kali. Kebingungan di setiap naga petir yang ditunjuknya runtuh, lalu mereka berbalik untuk menyerang kepala tetua. Perubahan mendadak ini menyebabkan kekacauan terjadi dalam mantra kepala tetua. Mata kepala tetua berbinar dan dia mencibir. Menarik, sungguh menarik. Saat dia berbicara, tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk ke langit. Dia perlahan berkata, sebagai kepala tetua dari klan Guntur Pencar, Budak dari Guntur Suci, perintahkan Guntur Dunia dengan keinginanku yang tak ada habisnya untuk menghancurkan dunia. Setelah dia berbicara, hampir seribu naga petir di sekitar Wang Lin mengeluarkan Guntur yang tak ada habisnya dan meraung seolah-olah mereka gila, lalu mereka menyerang Wang Lin. Bahkan naga petir yang dikendalikan oleh Wang Lin mulai merontah. Hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk melepaskan diri dari kendali Wang Lin dan sekali lagi jatuh di bawah kendali kepala tetua. Gemuruh, 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 gemuruh. Naga Guntur itu membombardir Wang Lin, menyebabkan jiwa asalnya hampir runtuh. Dia terus mundur, dan jiwa asalnya berubah transparan. Setiap naga petir berisi kehendak kepala tetua. Hal ini tidak hanya merusak jiwa asalnya, tetapi keinginan memasuki jiwa asalnya seolah-olah mencoba mengendalikannya. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mengalami hal seperti ini, dan pikirannya bergetar. Saat dia dibombardir, dia mundur lebih cepat. Semua ini terjadi dalam sekejap, jauh melampaui imajinasi. Namun, ketika Wang Lin mundur 10 ribu kaki, ekspresinya berubah. Dia tidak ragu untuk mengeluarkan seteguk energi esensi dan melangkah maju. Kemudian jiwa asalnya menyusut dengan cepat. Saat dia dengan cepat mengubah arah, riak muncul di tempatnya. Sebuah tangan kuno terulur dan tanpa ampun menghantamnya. Meskipun Wang Lin telah menghindari bahaya yang tiba-tiba, dia terkena gelombang kejut dari telapak tangan. Jiwa asalnya bergetar hebat dan wajahnya menjadi pucat. Tidak lambat untuk menghindar. Tapi berapa kali kamu bisa menghindar? Kepala tetua berjalan keluar dari riak. Ada sedikit ejekan dalam tatapan tenangnya terhadap Wang Lin. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan mengambil petir abadi klanku dan menghancurkan klan guntur pencarku. Jika ini semua adalah kekuatanmu, kamu tidak bisa melakukannya. Wang Lin tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia mundur dan berubah dari bentuk manusia menjadi naga guntur kuno. Dia menyerbu menuju danau guntur di kejauhan. Kepala tetua mencibir dan dia melambaikan tangan kanannya. Ratusan naga guntur yang tersisa semuanya menyerang Wang Lin. Ini adalah pemandangan yang bisa mengejutkan siapapun yang melihatnya. Jiwa asal naga guntur kuno di depan dengan ratusan naga guntur mengejar. Ada juga seorang pria parubaya dengan tangan di belakang punggung perlahan berjalan ke depan. Kamu ingin melarikan diri ke danau guntur yang tak berujung dan menggunakannya untuk melawan orang tua ini. Tapi semua guntur di sini berisi keinginanku, jadi bagaimana kamu bisa meminjamnya? Suara kepala tetua sangat jelas di antara gemuruh guntur yang tak ada habisnya. Wang Lin tidak berbicara sama sekali dan bergerak seperti orang gila, langsung mendekati danau guntur yang bergemuruh. Danau guntur yang tak berujung itu mengerikan, dan ketika Wang Lin mendekat, amannya menjadi lebih intens. Pada saat yang sama, jauh di dalam danau guntur yang tak berujung, terdapat bola guntur selebar 10 ribu kaki. Tubuh asli Wang Lin membuka matanya dan memperlihatkan tatapan dingin. Bajingan tua, kamu akhirnya datang. Saat matanya terbuka, danau guntur di sekitar 16 planet klan guntur sebar mulai mendidih. Seolah-olah raja mereka telah terbangun dan menunjukkan guntur yang tak ada habisnya. N. Episode 1349 Pertempuran di klan guntur sebar. 3. Saat tubuh asli Wang Lin terbangun, ratusan naga petir yang mengejar jiwa aslinya bergetar hebat, dan beberapa meledak. Meskipun naga guntur yang tersisa tidak runtuh, tekanan yang datang dari danau guntur membuat mereka tidak berani bergerak maju. Bahkan ekspresi kepala tetua yang tenang pun berubah. Hei berhenti sejenak dan wajahnya menunjukkan sedikit keseriusan. Pada saat ini, jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin bergegas ke danau guntur. Dia tiba-tiba berbalik menghadap kepala tetua dan dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia. Aku, Wang Lin, datang untuk mengumpulkan petir abadi dan menghancurkan klan guntur pencarmu. Wang Lin perlahan mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya, dan jiwa asalnya mundur ke dalam danau guntur. Mata kepala tetua berbinar dan dia mencibir saat dia pindah ke danau guntur. Danau guntur awalnya bergolak dan bergemuruh, tetapi saat kepala tetua masuk, danau itu menjadi sunyi, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menekannya. Perasaan ilahi kepala tetua menyebar di dalam danau guntur, dan guntur dalam perasaan ilahi menjadi tenang. Ia mengelilinginya seolah-olah sedang mengikuti tuannya. Apakah ini penolongmu? Orang tua ini ingin melihat bagaimana penolong ini akan membantumu menghancurkan klan guntur pencarku. Suara perkasa kepala tetua menyebar ke segala arah. Namun, saat dia berbicara, suara dingin perlahan datang dari kejauhan. Maumu. Tiga kata sederhana ini memicu keributan yang mengerikan. Raungan ini sepuluh kali, seratus kali, seribu kali, sepuluh ribu kali lebih kuat dari sebelumnya, dan membuat seluruh danau guntur bergolak. Pada saat yang sama, danau guntur di depan kepala tetua bergejolak, dan suara gemuruh yang terdengar seperti tinju yang berayun dengan cepat menyerang kepala tetua. Gemuruh dahsyat itu membawa rasa kegilaan, momentum untuk membelah langit menjadi dua, dan kekuatan untuk menembus dunia, memicu badai di danau guntur. Mata kepala tetua menyipit dan melihat kekejauhan. Di depannya, guntur bergemuruh dan menari seperti ular perak, dan gemuruh yang sepertinya datang dari zaman kuno semakin dekat. Saat ini, jika Anda melihat dari atas, Anda akan melihat pemandangan yang menggemparkan. Dalam adegan ini, jauh dari kepala tetua di danau guntur, seorang pria muda berambut putih sedang bergerak dalam garis lurus menuju kepala tetua. Saat dia bergerak maju, tangan kanannya terus-menerus melayangkan pukulan. Setiap pukulan yang dia lemparkan akan menyebabkan guntur di danau guntur berkumpul seperti orang gila. Guntur ini secara bertahap membentuk tinju ilusi di hadapan pemuda itu. Pada awalnya, tinju itu hanya selebar seratus kaki, tetapi saat Wang Lin terus bergerak maju dan memukul, tinju itu menyerap lebih banyak guntur. Jumlahnya bertambah menjadi seribu, sepuluh ribu, bahkan seratus ribu kaki. Tinju setinggi seratus ribu kaki ini seluruhnya terbuat dari guntur. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan, dan siapapun yang melihatnya akan ketakutan. Gemuruh tiba-tiba mendekat dan suara menyebar ke segala arah. Bahkan anggota klan guntur sebar di enam belas planet bisa mendengar gemuruh-gemuruh yang terdengar seperti dunia sedang runtuh. Ekspresi kepala tetua berubah dan menjadi sangat serius. Meskipun dia tahu bahwa orang lain pasti percaya diri untuk memikatnya ke sini, dia adalah orang terkuat di langkah ketiga, dan dia berada di dalam klan guntur pencar, jadi dia tidak menganggapnya serius. Pada saat ini, ketika dia melihat tinju raksasa yang terbuat dari guntur, pikirannya bergetar. Ini bukan hanya kekuatan guntur, ada mantra lain di dalamnya. Gemuruh guntur sangat menggemparkan, dan Wang Lin berjalan di belakangnya. Dia terus memukul, dan tinju petir itu tumbuh sekali lagi menjadi 200 ribu kaki. Akibatnya, ia seolah menggantikan surga itu sendiri saat melesat ke arah kepala tetua klan guntur sebar. Bajingan tua, apakah kamu berani melawanku? Wang Lin mendekat dan melemparkan pukulan terakhirnya. Dengan pukulan ini, dia mengaktifkan semua kekuatan dewa kuno di tubuhnya. Bintang-bintang di antara alisnya berputar seperti orang gila dan sejumlah besar kekuatan dewa kuno mengalir keluar. Menambahkan kultivasi Wang Lin dan kendali gunturnya, dia mampu membentuk pukulan yang menghancurkan surga. Tinju petir setinggi 200 ribu kaki turun dengan suara gemuruh yang menggelegar. Itu seperti pukulan raksasa dari dunia lain, menimpa kepala tetua dengan aura destruktif. Kepala tetua mundur beberapa langkah dan melambaikan tangannya untuk mencapai sasarannya. Pakaian di tubuhnya bergerak tanpa angin dan rambutnya berserakan. Lalu matanya bersinar terang dan dia meraung. Pukulan petir yang sangat kuat. Orang tua ini akan bertarung denganmu. Saat tangannya mendarat di sasarannya, itu bersinar terang, dan sebuah harta karun terbang keluar. Harta karun ini adalah cermin kuno berwarna hijau dengan tanda guntur di bagian belakang. Tanda ini persis sama dengan petir abadi klan guntur sebar. Cermin pembantaian guntur, hancurkan segalanya untukku. Kepala tetua meraung sambil melempar cermin. Gemuruh menggelegar datang dari cermin, dan itu bertambah berkali-kali lipat. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi cermin setinggi seratus ribu kaki di hadapan kepala tetua. Ketika tinju guntur Wang Lin tiba, tinju guntur dari sisi yang sama muncul di dalam cermin. Cermin pembantaian guntur ini adalah salah satu harta utama klan guntur sebar. Mantra apapun di bawah langkah ketiga akan segera disalin, dan kekuatannya tidak akan lebih lemah dari mantra aslinya. Itu bisa melawan mantra apapun. Harta karun ini sudah menantang surga, dan dibandingkan dengan harta karun nirvana void peringkat sembilan milik yang mulia swanbao, cermin ini adalah harta karun nirvana void peringkat dua. Itu jauh melampaui harta karun void dan sangat dekat dengan harta karun nirvana. Tinju guntur raksasa terentang dari cermin pembantaian guntur. Pada saat ini, seolah-olah ada raksasa yang bersembunyi di dalam cermin dan melayangkan pukulan dari dalam. Tinju ini persis sama dengan tinju yang dibuat Wang Lin. Bahkan ukuran, guntur, dan lintasannya sama persis. Dalam sekejap, kedua tinju raksasa ini bertabrakan di luar cermin pembantaian guntur. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Gemuruh yang menggelegar sangat menggemparkan, dan gelombang kejut yang kuat menyebar dengan gila-gilaan. Namun, tinju guntur tidak menghilang. Mereka terus bertarung seolah-olah dua raksasa sedang bertarung. Gemuruh kedua pukulan itu bergema terus-menerus. Ekspresi Wang Lin sangat ganas saat dia bergerak ke belakang tinju petir dan terus melayangkan pukulan. Pukulannya membuat tinju guntur bergemuruh lebih keras, tetapi salinan tinju guntur juga semakin intensif. Suara tinju yang bertabrakan menyebar ke seluruh klan guntur sebar. Suaranya bahkan bergema di luar klan guntur sebar. Istirahatlah untukku. Merusak. Merusak. Wang Lin meraung. Dia melangkah maju sekali lagi dan kekuatan dewa kuno di dalam dirinya mengembun seperti orang gila. Bintang dewa kunonya sudah berputar begitu cepat, mereka tidak mungkin terlihat jelas saat dia terus melayangkan pukulan. Cermin pembantaian guntur bisa meniru semua mantra, tapi tidak bisa meniru kekuatan para dewa kuno. Dewa-dewa kuno adalah makhluk dari zaman kuno, bagaimana mungkin harta karun bisa meniru mereka? Beraninya harta karun meniru mereka. Saat Wang Lin bergerak maju, tinju yang direplikasi mulai mundur. Wang Lin menyeringai. Dia akan mendorong tinju ini kembali ke cermin dan menyebabkannya roboh. Adegan ini mengejutkan pikiran kepala tetua. Tangannya membentuk segel dan hendak menggunakan mantra ketika Wang Lin meraung. Kedua tangannya tergenggam dan tanpa ampun dihantam. Gemuruh menggelegar bergema dan tinju yang ditiru itu roboh. Tinju petir Wang Lin mendorong tinju tiruan itu kembali ke cermin. Pada saat ini, Wang Lin membuka mulutnya dan kilatan merah muncul. Pedang darah muncul dan mengelilingi dunia dalam cahaya darah. Ia segera menyerang dan mendarat di tander selater mirror. Terdengar suara yang tajam dan kemudian sejumlah besar retakan muncul di sekitar tempat pedang darah itu menusuk. Kepala tetua dipenuhi dengan rasa tidak percaya saat cermin itu hancur berkeping-keping. Lampu darah menyala dan kembali ke sisi Wang Lin. Wang Lin mendorong sisa tinju guntur melalui cermin yang pecah dan tiba di hadapan kepala tetua. Tiba-tiba turun. Kepala tetua klan guntur pencar mengeluarkan raungan marah dan mengeluarkan seteguk energi yang bertabrakan dengan pukulan itu, menciptakan gemuruh yang menggelegar. Saat suara memekakkan telinga bergema, Wang Lin gemetar dan didorong mundur beberapa langkah, dan tinju petirnya runtuh. Namun, kepala tetua juga didorong ke belakang, dan pakaiannya compang kemping. Matanya bersinar terang dan suara letupan keluar dari tubuhnya. Kamu memenuhi syarat untuk melawan orang tua ini, tapi di hadapanku kamu pasti akan mati. Sudah lama sekali saya tidak menggunakan kekuatan melebihi Heaven's Blight keempat. Aku tidak memerlukan kekuatan Heaven's Blight kelima untuk membunuhmu. Hari ini, saya akan membiarkan Anda secara pribadi merasakan kekuatan Heaven's Blight keempat. Kepala tetua mengangkat tangan kanannya dan merobek tanda ini. Seolah-olah dia telah merobek segelnya, dan kultivasi yang sangat kuat muncul dari tubuhnya. Kultivasi ini sangat kuat dan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Bahkan guntur pun tidak berani mendekatinya. N. Episode 1350 Pertempuran di Klan Guntur Sebar 4. Kep Guntur Raksasa Setelah mengungkapkan segel dan menampilkan puncak kultivasi Heaven's Blight keempat, kepala tetua tampaknya menjadi orang yang berbeda. Dia memberikan tekanan yang kuat. Ruang di sekitarnya sepertinya tidak mampu menahan tekanan ini. Itu mulai berputar, dan retakan muncul. Setelah dia mengucapkan, stempel Guntur Raksasa, Guntur di sekitarnya bergemuruh. Kemudian Guntur yang didorong kembali dengan cepat berkumpul di tangan kanan kepala tetua. Bola petir Raksasa tiba-tiba muncul. Bola Guntur ini langsung menjadi berukuran ratusan ribu kaki saat Guntur tak berujung berkumpul. Guntur di dalam menderu dan berputar dengan cepat. Kumpulkan untukku. Kepala tetua meraung, dan gemuruh yang mengguncang surga datang dari bola Guntur di tangannya. Bola Guntur itu menekan seperti orang gila. Sepuluh kali lipat. Seratus kali lipat. Seribu kali lipat. Sepuluh ribu kali lipat. Seratus ribu kali lipat. Satu juta kali lipat. Saat bola terkompresi, Guntur bergemuruh, dan cahayanya menyilaukan. Cahaya menerangi ruang di sekitarnya, dan bahkan kepala tetua tampak menghilang ke dalam cahaya yang menyilaukan. Seolah-olah semua cahaya, Guntur, dan kehidupan dikumpulkan oleh bola Guntur di tangan kepala tetua. Itu sedang dikompres, dikompres, dan dikompres lagi. Pemandangan mengerikan ini bahkan mengejutkan pikiran Wang Lin, dan pupil matanya menyusut. Dia tahu mantra apa yang digunakan orang lain, dan dia sendiri yang mempelajarinya. Saat ini, matanya berbinar dan dia mengangkat tangan kanannya seolah sedang memegang langit. Kep Guntur Raksasa. Suara Wang Lin bergema dan semua Guntur yang berkumpul menuju kepala tetua bergetar. Tanda Guntur muncul di mata kanan Wang Lin, dan ada sambaran petir yang berputar di sekitarnya. Mata kanan Wang Lin bersinar, mengeluarkan perasaan iblis. Guntur di dunia ini terbelah dua. Setengahnya menyerang tangan kanan Wang Lin dan langsung membentuk bola Guntur Raksasa. Ketika kepala tetua melihat Wang Lin juga menggunakan stempel Guntur Raksasa, pupil matanya menyusut, tetapi dia tidak berbicara. Tatapan mereka bertabrakan saat mereka memegang bola Guntur, dan mereka mulai menekan dengan gila-gilaan. Bola Guntur di tangan Wang Lin langsung terkompresi seratus ribu kali lipat dan masih terus bergerak. Suara letupan yang menggemparkan bumi datang dari bola Guntur. Satu juta kali lipat, dua juta kali lipat. Hingga tiga juta kali lipat. Bola Guntur di tangan Wang Lin mengeluarkan aura menakutkan yang bisa menghancurkan dunia. Itu bukan lagi bola Guntur biasa, tapi Guntur yang bisa memadamkan dunia. Saat gemuruh-gemuruh bergema, bola Guntur di tangan kepala tetua juga terkompresi dengan gila-gilaan saat menyerap Guntur di sekitarnya. Itu sudah terkompresi lima juta kali lipat. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat kedua orang itu menekan Guntur, perubahan besar terjadi. Dunia sepertinya terbelah menjadi dua, dan separuhnya ditarik ke arah mereka masing-masing. Dua kekuatan Guntur yang berbeda tiba-tiba meletus dari dunia yang terbelah. Apa yang dimiliki oleh klan Guntur Sebar adalah petir abadi, esensi Guntur yang muncul dari kehampaan di zaman kuno. Matanya menunjukkan cahaya aneh dan dia tiba-tiba melompat. Dia menyerang Wang Lin dengan Guntur yang telah dikompresi lima juta kali lipat. Mati untukku. Segala sesuatu yang diperoleh Wang Lin diperoleh sendiri selangkah demi selangkah, mulai dari saat dia melahap setengah naga Guntur kuno hingga dia membentuk esensi Gunturnya sendiri. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan petir abadi, ia berada pada tingkat keberadaan yang sama. Saat kepala tetua tiba, Wang Lin juga melompat dengan Guntur yang dikompresi tiga juta kali lipat. Wang Lin meraung saat dia bergegas keluar. Atas nama esensi petirku, aku memerintahkan semua petir untuk mengembun sekali lagi. Gemuruh menggelegar datang dari Guntur di tangan Wang Lin. Itu mulai terkompresi dengan gila-gilaan dan tiba-tiba mencapai 4 juta kali lipat. Tingkat kompresi adalah batas Wang Lin. Matanya menunjukkan kegilaan saat dia mendekati kepala tetua. Mereka memulai pertempuran Guntur di antara bintang-bintang. Keduanya adalah kultifator petir. Pertarungan dua kultifator petir dapat dijelaskan dengan istilah yang sangat sederhana. Yang mereka lawan adalah kendali mereka terhadap Guntur. Demikian pula, keduanya memiliki ketahanan alami terhadap Guntur, sehingga tidak ada Guntur biasa yang dapat melukai mereka. Namun, Guntur yang mereka gunakan mengendalikan keinginan mereka dan karenanya dapat menyebabkan kerusakan parah. Gemuruh menggelegar menyebar seperti orang gila, dan ruang di sekitarnya mulai runtuh seperti orang gila. Retakan spasial muncul dan danau Guntur bergetar. Tabrakan dua bola Guntur membentuk gelombang kejut yang tak terbayangkan. Gelombang kejut ini menyebar seperti gelombang begelombang. Dampaknya menyebabkan Guntur melonjak ke segala arah seperti gelombang yang mengamuk. Itu segera mempengaruhi 16 planet kultifasi klan Guntur sebar. Ada banyak kematian dan cedera karena gemuruhnya. Gelombang kejut dari Guntur menyebabkan danau Guntur bergolak dan meluas keluar. Itu langsung meluas lebih dari 100 kali lipat, dan gemuruh menggelegar bergema di seluruh sistem bintang kuno. Beberapa planet kultifasi tidak jauh dari klan Guntur sebar terpengaruh. Guntur menghujani mereka. Ini seperti keruntuhan yang menyebar dengan gila-gilaan di dalam klan Guntur sebar. Keruntuhan ini terlalu kuat, dan ketika menyebar, ia segera menarik perhatian banyak kultifator kuat di sistem bintang kuno. Beberapa kultifator langkah ketiga memperhatikan perubahan besar di klan Guntur sebar. Selama tabrakan Guntur, Guntur Wang Lin runtuh dan dia terlempar ke belakang. Dia batuk seteguk besar darah, dan bahkan ada serpihan organ dalam yang tercampur. Rasanya semua tulang di tubuhnya hancur, dan rasa sakit melanda dirinya. Dia terlempar ke belakang seperti terkena angin kencang. Ini hanyalah gelombang kejut pertama. Saat Wang Lin terlempar ke belakang, gelombang kejut kedua tiba. Aura penghancurnya sudah cukup untuk memusnahkan seluruh kehidupan. Pada saat hidup dan mati ini, melihat gelombang kejut mendekat, Wang Lin tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga tentang cara menyerang kepala tetua. Dia percaya bahwa pihak lain pasti mengalami kesulitan menghadapi aura destruktif dari keruntuhan juga. Saya memberikan segalanya. Mata Wang Lin dipenuhi kegilaan. Karakternya selalu seperti ini, semakin berbahaya, semakin berani dia jadinya. Karena perhitungannya yang tepat dan kekuatan mental yang luar biasa, dia mampu mengalahkan mereka yang lebih kuat darinya berkali-kali. Saat gelombang kejut kedua tiba, tangan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke depan. Sinar cahaya tiba-tiba muncul di dalam kekacauan ini. Sinar cahaya ini mengandung guntur, kilat, cahaya bintang, cahaya tak berujung dari celah spasial, dan bahkan cahaya dari planet dan kultifator klan guntur pencar yang jauh. Lebih penting lagi, ada cahaya yang berasal dari pesona 7 juta dunia di ruang penyimpanannya. Lampu-lampu ini berkumpul seperti orang gila dan mengelilingi Wang Lin. Siluet cahaya besar tiba-tiba muncul di sekitar Wang Lin. Dari jauh, mustahil melihat Wang Lin. Orang hanya bisa melihat siluet cahaya raksasa yang menyerap cahaya. Mantra pertahanan terkuat Dao Master Blue Dream, Light Shadow Shield. Saat siluet cahaya muncul, gelombang kejut kedua tiba dan bertabrakan dengan siluet cahaya di sekitar Wang Lin. Siluet cahaya bergetar hebat dan cahayanya menjadi lebih terang, menerangi seluruh dunia. Siluet cahaya itu terdengar seperti tidak dapat bertahan lagi. Wang Lin meraung dan memuntahkan darah ke siluet cahaya. Darah segera menyebar ke seluruh siluet cahaya, membantunya memantulkan gelombang kejut kedua, ketiga, dan keempat. Pada saat pemantulan, siluet cahaya itu runtuh. Wajah Wang Lin pucat, tapi matanya dipenuhi niat membunuh. Cahaya darah menyala dan pedang darah mengikuti gelombang kejut yang dipantulkan. Mati untukku. Tanda petir di mata kanannya bersinar, mengeluarkan aliran iblis, dan terbang keluar dari mata kanannya setelah pedang darah. Matanya juga memerah dan alam jinya ditembakkan pada saat bersamaan. Semua ini terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap, gelombang kejut yang dipantulkan keluar bersama dengan pedang darah, esensi guntur, dan kilat alam ji. Kepala tetua mundur dan melambaikan tangannya, menahan kekuatan gelombang kejut. Namun, pada saat ini, ekspresinya berubah tidak seperti sebelumnya dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Dia tidak pernah menyangka Wang Lin begitu berani dan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam situasi ini. Khususnya, kemunculan siluet cahaya merupakan pukulan berat di pikirannya. Ini. Ini adalah perisai bayangan cahaya Dao Master Blue Dream. Mungkinkah Dao Master Blue Dream ingin membunuhku? Gelombang kejut yang dipantulkan menyerbu ke arahnya dan menyatu dengan gelombang kejut yang sudah menyerangnya. Seolah-olah ketua-ketua sekarang menahan seluruh kekuatan keruntuhan. Krisis hidup dan mati yang sudah lama tidak muncul tiba-tiba muncul di hati kepala tetua. Dia tidak punya waktu untuk berpikir sebelum gelombang kejut menyelimuti dirinya sepenuhnya. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Wang Lin menggunakan dunia angin dan hujan sambil mundur. Namun, pada saat ini, raungan yang menggetarkan surga yang dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya meletus. Saat dampaknya hilang, sosok yang dipenuhi guntur tak berujung keluar. Itu adalah kepala tetua klan guntur pencar, tapi bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Auranya yang kuat membentuk badai di sekelilingnya, dan dia sudah sangat dekat dengan langkah ketiga. Pakaiannya compang kemping dan ada lubang di dadanya yang disebabkan oleh pedang darah. Ada bekas retakan di antara kedua alisnya. Hal ini disebabkan oleh alam ji. Tubuhnya dipenuhi luka, yang disebabkan oleh esensi guntur Wang Lin. Jiwa asal ini juga rusak, dan ini disebabkan oleh gelombang kejut. Kamu pasti mati. Dengan vitalitasku yang tak ada habisnya di Heaven's Blade kelima, dengan statusku sebagai budak petir abadi, buka dunia kuno dan panggil naga guntur kuno. N